Wawawa, wawawa. Tangisan bayi tiba-tiba bergema di langit, menyebabkan dunia yang baru saja berhenti berkelahi, tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan aneh. Di tengah teriakan itu, monster yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa pembudidaya yang jatuh dari pulau terapung menghilang tanpa jejak saat mereka jatuh ke laut. Seolah-olah lapisan ruang di atas laut telah terpelintir dan menelan mayat para monster dan manusia ini dalam sekali teguk. Saat tangisan bayi itu terdengar, ekspresi wanita berjubah biru es itu tiba-tiba menjadi tegas. Dia melambaikan bendera di belakangnya, dan ratusan kultifator kembali ke sisinya dengan ekspresi sedih, marah, dan takut. Ini. Tidak seorang pun menyadari bahwa ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar tangisan bayi itu. Akhirnya tiba. Tentu saja, tidak ada yang bisa mendengar pikirannya. Wanita berjubah astral biru es itu memasang ekspresi waspada di wajahnya saat dia berkata dengan tegas, karena dewa iblis ada di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu dan bertarung? Menunjukkan diriku dan bertarung. Tangisan bayi itu masih ada, tetapi bercampur dengan suara feminin dan kasar yang tidak dapat dibedakan antara pria dan wanita. Apakah kamu layak? Hahaha. Tawa liar terdengar, berubah menjadi riak-riak yang terlihat yang menyapu kehampaan, menutupi seluruh pulau terapung. Namun, ketika sampai di tempat Zhang Fan berada, itu terhalang oleh lapisan kipahala langit dan bumi, dan itu berjalan dengan lancar. Pemilik suara itu mungkin tidak menyadari hal ini, dia juga tidak tahu bahwa mata Zhang Fan bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dewa iblis. Seorang mantan orang suci hari ini mendatangkan malapetaka pada dewa iblis. Tatapannya tiba-tiba semakin dalam saat menyapu kehampaan, seolah-olah dia bisa mengikuti tangisan bayi dan melihat jutaan mil jauhnya. Kita akan bertemu lagi, aku ingin melihat apakah kau masih bisa berjanji untuk menjadi dewa iblis di hadapanku. Mengesampingkan berbagai pikiran dalam benak Zhang Fan, ketika wanita berjubah astral biru es itu mendengar nada menghina dan tawa cabul, wajahnya langsung membeku. Dia tidak bertindak impulsif, mungkin karena dia tahu bahwa jarak di antara mereka sangat besar. Dia dengan hati-hati melindungi orang-orang di belakangnya, dan dengan bendera sebagai pusatnya, dia perlahan mundur ke arah pulau terapung. Dalam proses itu, tangisan bayi itu menggelora ke arah pulau terapung itu bagaikan gelombang pasang, seakan-akan ingin menenggelamkannya. Mendesah Tepat pada saat ini, sebuah desahan tua tiba-tiba terdengar. Begitu desahan itu terdengar, pulau terapung itu melayang ke depan. Seolah-olah bendungan yang telah menahan serangan berulang kali dari puncak banjir telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan banjir. Jiuying Demon Immortal, karena tubuh aslimu tidak ada di sini, itu berarti kau tidak ingin bertarung sampai mati dengan kami, tujuh orang tua bangka. Mengapa kau harus melakukan hal yang tidak berguna seperti itu? Apa gunanya menindas anak muda? Lagi pula, Jiuying, kamu pernah? Pada titik ini, suara lelaki tua itu tak dapat lagi melanjutkan. Suara netral itu tiba-tiba meledak dengan amarah. Teriakan keras mengguncang pulau terapung itu, menyebabkan ombak melonjak ribuan kaki, seolah-olah ingin menelan pulau terapung itu di lautan luas. Diam, diam, diam. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah lautan yang tak terbatas dan langit dan bumi yang luas menggemakan suaranya. Prestise dewa binatang iblis tidak diragukan lagi ditampilkan. Dewa setan, Jiuying. Itu sebenarnya Jiuying. Melihat pemandangan ini, terutama kemarahan dewa iblis Jiuying seolah-olah sisik terbaliknya telah tersentuh, kilatan cahaya melintas di mata Zhang Fan. Dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharmaku tidak lama setelah memasuki lembah matahari terbit cakrawala timur, dan salah satu yang terbaik di antara mereka, orang bijak agung Jiuying. Jika tubuh asli dewa iblis Jiuying telah datang, mungkin Zhang Fan tidak akan tinggal diam dan menonton dari pinggir lapangan, tetapi akan menghadapi Jiuying secara langsung. Sekarang, semua ini tidak ada artinya. Itu hanya peringatan bagi musuh. Sebelum dia memahami situasi spesifik lembah matahari terbit cakrawala timur, serta situasi terkini para orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharmakuno, dia tidak siap untuk terlibat. Zhang Fan tidak perlu melakukan apapun. Suara tua itu berhenti sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, dewa iblis Jiuying, aku tidak akan mengantarmu pergi. Jika kamu sudah memutuskan, silakan datang sendiri. Aku akan mempertaruhkan nyawaku dan menunggumu. Huff! Xuanzin, dasar orang tua bodoh, ingatlah ini. Jangan pernah mengungkit masa lalu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh semua murid dan cicitmu. Saat suara itu jatuh, dewa iblis Jiuying tampaknya tidak berniat untuk bergerak. Ia juga melampiaskan amarahnya, dan tangisan bayi itu perlahan menghilang di kejauhan. Antara langit dan bumi, kengerian menjelang badai yang dahsyat akhirnya sirna di bawah angin laut yang telah kembali bergaung. Fiu! Di luar pulau terapung, wajah wanita berjubah biru es itu kembali berwarna. Dia menghela nafas lega dan melihat sekeliling dengan kesedihan di matanya. Di antara para kultifator yang telah berubah menjadi meteor, selain mereka yang mayatnya dibawa pergi oleh dewa iblis Jiuying, masih ada belasan orang yang menghembuskan nafas terakhirnya dengan bantuan rekan-rekan mereka. Mereka seperti lilin yang tertiup angin, bagaimana mereka bisa menahan amukan Jiuying. Meskipun dewa iblis Jiuying tidak benar-benar bergerak, tangisan bayi yang tiba-tiba dan nyaring ketika sedang marah telah secara langsung membubarkan jiwa para kultifator yang terluka para ini. Wanita berjubah astral biru es dan para kultifator lainnya tidak terluka, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Pulau terapung itu dilindungi oleh kekuatan tak terlihat, yang berarti bahwa mereka yang terluka telah menjadi sasaran kemarahan dewa iblis Jiuying. Kesedihan di mata wanita berjubah biru es itu semakin dalam. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh-tubuh yang perlahan-lahan menjadi dingin. Saat air mata bening seperti mutiara menetes, mayat-mayat itu juga menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang memasuki bendera di tangannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bendera itu bergetar, seolah gembira, tetapi juga seolah sedih. Bendera Perang Cahaya Bintang yang luar biasa. Pemilik Pulau Terapung ini benar-benar baik. Melihat ini, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Dengan penglihatannya, dia langsung dapat melihat kedalaman situasi. Sebenarnya, kekuatan wanita berjubah biru es dan para kultifator lainnya tidak cukup untuk melawan puluhan ribu monster. Mereka kemungkinan besar meminjam kekuatan bendera Perang Cahaya Bintang. Harta karun ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang biasa. Kemungkinan besar orang tua yang berbicara sebelumnya terlibat. Setelah menangani mayat-mayat rekan-rekannya, wanita berjubah astral biru es itu melemparkan bendera di tangannya ke udara. Suosh, bendera itu berubah menjadi cahaya bintang, membawa serta aliran cahaya bintang. Seolah-olah bima sakti telah turun ke dunia fana dan menembus puncak salah satu puncak pulau terapung. Dalam sekejap, seluruh pulau terapung itu bersinar terang, dan langit malam seakan menutupinya seperti tirai. Seperti penghalang, pulau terapung itu menjadi samar-samar terlihat di kehampaan. Daerah di mana pulau terapung itu berada memasuki malam yang damai. Tidak ada yang namanya malam di lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Meskipun Zhang Fan belum lama berada di sana, ia telah menemukan bahwa langit di sana selalu sama seperti saat matahari terbit, saat sinar matahari pertama menyinari daratan. Itu sudah ditetapkan di sini dan tidak bisa diubah lagi. Di lembah matahari terbit, ada matahari pagi yang abadi. Setelah melakukan semua ini, wanita berjubah biru es itu hendak melangkah ke pulau terapung. Namun, dia baru melangkah satu langkah ketika tiba-tiba berhenti. Awalnya dia tampak terkejut, lalu menganggup dengan enggan. Dia berbalik dan terbang menuju Zhang Fan. Namaku Xing Yi, kamu siapa? Nada suaranya sangat kaku, dan jelas bahwa dia belum pernah berinteraksi dengan siapapun sebelumnya. Namun, dia berbicara kepada Zhang Fan. Siapa kamu? Zhang Fan tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah wanita berjubah biru es yang berdiri di depannya. Dia berpikir dalam hati, aku lebih tertarik untuk tahu, dari mana asalmu. Ketika pertama kali melihat pulau terapung ini, perasaan deja vu muncul di hatinya. Sekarang setelah dia melihat wanita yang menyebut dirinya Xing Yi, perasaan familiar yang samar itu semakin sulit dihilangkan. Wanita ini seakan terlahir untuk menjadi pendamping bintang-bintang. Kemanapun ia pergi, akan tetap ada cahaya bintang redup yang berlama-lama di kehampaan. Seolah-olah ia sendiri adalah bintang paling terang, yang menaburkan cahaya bintang ke seluruh dunia. Orang luar, kamu. Ekspresi cemberut muncul di wajah Xing Yi. Jelas, dia sangat marah karena Zhang Fan tidak menjawab pertanyaannya. Namun, kali ini, dia tidak memanggil bendera pertempuran cahaya bintang. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia mengucapkan kata demi kata, leluhur tua mengundangmu ke pulau hati yang mendalam. Pulau hati yang dalam. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat dengan, hati orang tua yang mendalam, yang disebutkan oleh Dewa Iblis Jiuying. Sepertinya dari sinilah pulau terapung itu mendapatkan namanya. Setelah menyelesaikan instruksi leluhur tua, Xing Yi menghela nafas panjang lega. Kemudian, dia dengan penasaran menatap Zhang Fan dari atas ke bawah. Dia tidak tahu mengapa pria ini, yang membuat orang-orang tanpa sadar menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya, diundang kembali ke pulau itu. Melihat Zhang Fan tidak segera menjawab, Xing Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Hei, orang luar, kamu mau pergi atau tidak? Begitu mudahnya. Hahaha, Zhang Fan tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku akan dipandang rendah oleh seorang gadis kecil. Aku akan pergi, mengapa aku tidak pergi? Xing Yi tentu saja tidak tahu bahwa saat dia berbicara, indra ilahi Zhang Fan seperti air yang mengalir, menutupi seluruh pulau terapung. Dia telah lama memahami sesuatu. Orang tua berhati mendalam, ya kan? Zhang Fan sedikit ragu-ragu. Ia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Xing Yi untuk memimpin jalan. Ia berpikir dalam hati, kau membiarkan gadis kecil ini mengundangku hanya untuk melihat apakah aku berani memasuki pulau terapungmu. Sekarang aku sudah di sini, apakah kamu puas? Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya semakin kuat. Dia melihat melewati bahu Xing Yi dan langsung ke suatu tempat di pulau terapung. Xing Yi awalnya agak enggan. Dia merasa bahwa orang luar ini terlalu sombong. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapannya. Entah mengapa, hatinya bergetar. Dia segera menundukkan kepalanya dan memimpin jalan. Dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Sampai dia melangkah ke pulau hati yang mendalam dan kembali ke tempat yang sudah dikenalnya, dia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Sesuai dengan yang diharapkan. Pada langkah pertama di pulau terapung, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Kemudian, dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan seseorang kepadanya. Negara keluarga Zibukan merupakan pecahan biasa dari alam surgawi. Seorang dewa bumi sempurna juga bukan seorang dewa biasa. Saat itu, dia tidak mengerti apa maksud kalimat itu. Hari ini, setelah memeriksa pulau terapung di depannya, dia akhirnya mengerti. Jadi begitulah adanya. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Ada rasa lega di dalamnya. Seolah-olah dendam tertentu telah lama mengakar di hatinya dan akhirnya terselesaikan hari ini. Mengenai apa sebenarnya yang sedang dipikirkannya, mungkin hanya dia yang tahu. Tanpa disadari, mereka telah memasuki bagian tengah pulau terapung. Banyak mata tertuju pada Zhang Fan. 1342. Zhang Fan dan Xing Yi berjalan-jalan di pulau hati yang mendalam. Sejak mereka berdua melangkah ke pulau itu, mereka menjadi pusat perhatian. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan batu-batu yang seperti besi tertuju pada mereka berdua, tidak, pada Zhang Fan. Begitu melangkahkan kaki di pulau terapung, Zhang Fan baru tersadar. Ia akhirnya merasakan tatapan mata yang tidak bermusuhan, tetapi penuh rasa ingin tahu yang kuat. Hah! Zhang Fan merasa tertekan. Saat ia memasuki lembah matahari terbit di Cakrawala Timur, ia telah menyapu dunia dengan indera ilahinya. Meskipun ia tidak menyelidiki terlalu dekat agar tidak membuat para dewa iblis waspada, ia yakin bahwa ada banyak jejak manusia dimanapun indera ilahinya menyapu. Pulau terapung hati yang mendalam ini jelas terisolasi dari dunia luar. Entah Zhang Fan datang dari dunia luar atau penduduk asli, mereka semua adalah orang luar sejati. Apa yang perlu dikejutkan? Zhang Fan tidak percaya bahwa tidak ada penduduk asli lembah matahari terbit Cakrawala Timur yang menginjakan kaki di pulau terapung itu setelah bertahun-tahun. Dengan pikiran ini, ia tanpa sadar melirik manusia yang tinggal di pulau terapung itu. Pandangannya menyapu seluruh area, pergerakan dan tindakan manusia di sepanjang jalan tak luput dari pandangannya. Ada nelayan, penebang kayu, petani, peladang, lalat, anjing, dan peladang. Semua yang dilihatnya tidak jauh berbeda dengan sekte-sekte dunia fana, wilayah kekuasaan keluarga bangsawan, dan tempat tinggal para dewa dan manusia. Kalaupun ada yang berbeda, itu adalah bahwa baik manusia maupun kultifator menatap Zhang Fan dengan rasa ingin tahu dan sedikit rasa khawatir dan takut, seolah-olah mereka tengah mengkhawatirkan sesuatu atau takut terhadap sesuatu. Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya tersenyum. Entah itu rasa ingin tahu atau khawatir, kebaikan atau ketakutan, itu semua tidak berarti apa-apa baginya. Itu hanyalah angin sepoi-sepoi yang membelai wajahnya. Sesaat kemudian, Xing Yi, yang memimpin jalan tanpa menoleh ke belakang, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menunjuk ke depan mereka. Orang luar, kita sudah sampai. Apakah ini tempatnya? Zhang Fan tersenyum sedikit. Dia mendongak. Di depannya ada gunung tinggi yang mengjulang tinggi. Awan dan kabut menutupi bagian tengah gunung seperti rantai halus, mengunci gunung yang sepi itu dengan erat, seolah-olah mereka takut gunung itu akan terbang suatu hari nanti. Di puncak gunung, ada bintik-bintik cahaya bintang yang bersinar melalui awan. Samar-samar, tampak ada bendera yang berkibar tertiup angin. Angin dingin bersiul melalui pegunungan, membawa suara kepakan bendera dari jauh. Spanduk pertempuran cahaya bintang. Itu adalah bendera perang cahaya bintang yang ada di tangan Xing Yi. Dari luar pulau terapung, bendera itu tampak seperti tertancap di sebuah gunung kecil. Hanya dengan berdiri di kaki gunung itu, seseorang dapat merasakan betapa tingginya gunung itu. Sementara Zhang Fan mengamati lingkungan sekitar, Xing Yi berjalan menuju puncak gunung. Sambil berjalan, dia berkata, Orang luar, tunggu di sini. Aku akan melapor kepada leluhur tua. Dia mengucapkan hal ini dengan sangat wajar, tanpa ada rasa anggan, seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah untuk membiarkan orang-orang menunggu di kaki gunung untuk mendengar laporannya dan kemudian menunggu perintah dari leluhur tua. Namun, Zhang Fan tidak berpikir demikian. Selama bertahun-tahun, selain saat ia baru saja menapaki jalan keabadian, siapa lagi yang mampu membuatnya berdiri di kaki gunung, menahan angin gunung, dan menanti audiensi. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia melangkah maju dan muncul di depan Xing Yi. Ketika dia tiba-tiba menjadi waspada, dia berkata dengan santai, tidak perlu melapor. Aku akan pergi sendiri. Setelah jeda, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Saya hampir lupa. Terima kasih telah menuntun jalan, Nona. Selamat tinggal. Bam. Dengan suara teredam, kaki Zhang Fan bergetar. Bahkan puncak gunung yang sepi pun bergetar, tetapi tidak menimbulkan sedikit pun puing. Seluruh tubuhnya kabur sejenak, lalu dia menghilang di tempat, tanpa jejak. Anda. Xing Yi membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengatakan apa yang ingin dia katakan. Bahkan jika dia mengatakannya, itu akan sia-sia. Di depannya, hanya ada angin gunung dan kabut yang mengalir. Untuk sesaat, gadis muda ini, yang dengan tenang memimpin puluhan ribu monster di luar pulau terapung, benar-benar merasa sedikit tersesat. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan, apakah semua orang luar begitu aneh? Setelah linglung beberapa saat, Xing Yi tidak tahu mengapa. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, seperti yang dia lakukan di masa lalu ketika dia lelah dan bingung, dan menatap bendera cahaya bintang di puncak gunung yang sepi. Lambat laun tatapannya kembali tajam. Pada saat ini, Zhang Fan sudah jauh di bawah gunung yang sepi, di tempat sedalam inti bumi. Di dasar gunung yang sepi, di tengah pulau terapung, puluhan ribu mil jauhnya dari permukaan, terdapat sebuah gua karas alami. Zhang Fan berjalan santai di dalamnya. Sepanjang jalan, ada bebatuan aneh yang tampak seperti berbagai macam makhluk. Ada sungai bawah tanah yang mengapung, dan bintik-bintik cahaya kunang-kunang meneranginya. Sepanjang jalan, Zhang Fan melihat sekelilingnya dengan penuh minat, matanya penuh kekaguman. Ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berhenti. Tidak ada jalan di depannya, jadi dia memuji. Dia secara acak menemukan batu yang halus dan duduk. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak berbicara dengan seseorang. Orang tua, kamu ingin bertemu denganku. Sekarang aku di sini, mengapa kamu begitu pelit? Saat berbicara, tatapan Zhang Fan mengembara, dan akhirnya terfokus pada dinding batu yang tampaknya terbentuk dari kombinasi stalaktit. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di dinding stalaktit, seolah-olah seseorang sedang memegang obor dan menerangi dinding. Di dalam bayangan hitam, seorang lelaki tua berjalan keluar dengan gemetar sambil dibantu oleh tongkat, muncul di hadapan Zhang Fan. Lelaki tua ini tampak rapuh dan lemah, dan hembusan angin yang kencang dapat menerbangkannya. Namun lelaki tua ini dapat membuat avatar iblis abadi Jiuying mundur. Tuan Pulau Terapung Mystic Heart, Patua Mystic Heart. Zhang Fan tidak tampak terkejut dengan penampilan aneh lelaki tua itu. Ia tersenyum dan berkata, Atau haruskah aku memanggilmu Patua Geosentris? Patua hati yang penuh misterius, Patua hati yang penuh misterius berjalan perlahan ke arah Zhang Fan dengan bantuan tongkat jalannya. Patua hati yang geosentris. Itu hanya gelar. Kamu tamu, jadi lakukan saja sesukamu. Orang tua, aku juga di sini. Mengapa kamu mencariku? Zhang Fan sedikit penasaran. Dia baru saja tiba di wilayah ini, dan tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang di Pulau Terapung Mystic Heart atau Patua Hati Misterius. Sebelumnya, ketika dia menyaksikan pertempuran di luar Pulau Terapung, dia tidak banyak mengungkapkan. Dia tidak tahu bagaimana Patua Hati Misterius memperhatikannya dan secara khusus mengundangnya. Nanti aku ceritakan kenapa aku ke sini. Ada sesuatu yang kuharap bisa diceritakan oleh Rekan Daoist Zhang. Setelah sekian lama, Patua Hati Misterius akhirnya bergerak di depan Zhang Fan. Dia memandang dengan mata keruh dan berkata, Rekan Daoist, apa hubunganmu dengan sekte karakteristik Dharma di alam manusia? Apakah Anda seorang murid? Sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan tercengang. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, termasuk penglihatan tajam lelaki tua ini. Hanya dari penampilannya di luar Pulau Terapung, dia bisa tahu seberapa kuat dia dan di mana dia berdiri. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia terhubung dengan sekte karakteristik Dharma. Jadi kenapa kalau aku? Jadi kenapa kalau aku tidak? Zhang Fan mengamati lelaki tua di depannya dengan penuh minat dan tidak menjawab secara langsung. Jika tidak, aku akan mengadakan perjamuan. Hanya ada sedikit tamu di Sunrise Valley, apalagi seseorang sekuat dirimu, seorang ahli puncak yang dapat membantu umat manusia melawan Dewa Daemon. Jika kamu tidak. Patuah hati yang penuh misteri tidak melanjutkan. Namun, sepasang mata tuanya tiba-tiba menyala dan mengatakan semuanya dengan jelas. Benarkah begitu? Zhang Fan tersenyum. Orang macam apa dia? Apakah dia takut mengakui gurunya? Dia menganggup dan berkata dengan santai, kalau begitu, aku bersedia. Saran apa yang bisa kau berikan kepadaku, Patuah? Bagus, sangat bagus. Suara Patuah hati yang penuh misteri tiba-tiba berubah dingin. Ia berkata, bagus, tetapi tidak ada kata, baik, dalam nada atau ekspresinya. Tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi Gua Kares. Rekan Zhang, apakah anda tahu tempat apa ini? Lelaki tua berhati misterius bersandar pada tongkat jalannya. Dengan suara keras, seluruh Gua Kares berguncang, seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan mengubur semua yang ada di dalamnya. Orang tua, bukankah ini dunia di dalam tubuhmu? Di mana lagi itu bisa terjadi? Zhang Fan tampaknya tidak merasakan tekanan sama sekali dan berkata dengan santai, seolah-olah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang biasa, seperti terbitnya matahari dan terbenamnya bulan, atau pergantian musim. Eh, kamu! Kata-kata yang hendak diucapkan oleh Pak Tua Hati misterius itu langsung tersangkut di tenggorokannya. Batu yang tadinya berguncang tanpa henti tiba-tiba menjadi tenang, dan batu besar yang hampir runtuh pun menjadi stabil seperti sebelumnya. Batuk-batuk-batuk, lelaki tua itu batuk beberapa kali seolah-olah dia telah diprovokasi. Bagaimana kamu tahu? Apakah sangat sulit untuk menebaknya? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, menggambar cahaya bintang dan memadatkan mantra. Ini bukan pertama kalinya aku melihat metode seperti itu. Seolah mendapat firasat tentang apa yang akan dikatakannya, raut wajah Pak Tua Hati yang penuh misterius langsung berubah serius. Mengekstraksi benih kekuatan bintang dan mengembangkan bintang di dalam tubuh. Ada pun batasnya, seseorang dapat membentuk langit berbintang di dalam tubuh. Ini adalah tahap pertama dari metode garis keturunanmu. Apakah aku benar? Zhang Fan tidak menunggu jawabannya. Dia telah memastikan hal ini ketika dia melihat pertempuran antara para kultifator dan monster di luar pulau terapung. Dia melanjutkan, dari apa yang kulihat, dunia bintang di dalam tubuh akan berubah selangkah lebih maju. Seiring dengan peningkatan kultifasi seseorang, itu akan membentuk pulau terapung. Dari dalam keluar, tanpa mencari bantuan eksternal, ia akan membentuk dukungan deifikasinya sendiri. Ketika seseorang berkultifasi hingga tahap itu, mereka secara alami akan memasuki tahap deifikasi. Tidak perlu lagi mencari dukungan deifikasi. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan telah membunuh banyak musuh. Hanya sedikit yang mudah dihadapi. Matanya sangat tajam. Dengan pandangan sekilas dan beberapa patah kata, ia telah menjelaskan tahap-tahap kultifasi garis keturunan pulau terapung hati yang mendalam. Ada tahap ketiga di atas itu, tetapi saya yakin patua hati yang penuh misteri tidak dapat mencapai tahap itu. Apakah saya benar? Benar sekali. Tidak ada yang lebih benar lagi. Suara patua hati yang penuh misteri tiba-tiba menjadi agak aneh. Ia melanjutkan, metode kami disebut metode alam semesta yang mendalam. Ada alam semesta di dalam tubuh. Dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah transformasi astral. Tubuh menjadi bintang dan dapat menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung. Yang kedua adalah transformasi surga yang mendalam. Dari dalam keluar, dari ilusi kenyata, memadatkan pulau terapung. Pada titik ini, patua hati misterius menatap Zhang Fan dengan ekspresi aneh. Dia segera berkata, memang ada tahap ketiga di atas ini. Namun, selain leluhur yang menciptakan metode ini, tidak ada orang lain yang mampu mengolahnya. Tidak perlu disebutkan. Namun, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Mata patua hati yang penuh misterius berbinar saat ia bertemu dengan mata Zhang Fan. Karena kau tahu bahwa pulau terapung ini adalah dunia batinku, beraninya kau masuk begitu saja. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan membunuhmu? 1343 Apakah kamu tidak takut? Aku akan membunuhmu. Nada bicara patua hati yang mendalam tiba-tiba berubah, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terlukiskan. Hembusan angin dingin bertiup dari gua, menusuk tulang-tulang seseorang seolah ingin membekukan jiwa seseorang. Bunuh aku. Zhang Fan tidak memperdulikan ledakan niat membunuh yang tiba-tiba dari patua hati yang mendalam. Dia tertawa. Patua, jika kamu ingin bergerak, ini adalah kesempatan yang bagus. Di luar pulau terapung, kau bukan tandinganku. Sekarang aku berada di dunia batinmu, tidak ada salahnya mencoba jika aku yakin. Patua hati yang mendalam terdiam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Teman, karena kamu sudah tahu bahwa pulau terapung ini terbentuk dari dunia batinku, tetapi kamu masih berani masuk begitu saja, aku yakin kamu tidak menganggapku serius. Kalau begitu, lebih baik bersembunyi daripada mempermalukan diriku sendiri. Saat dia berbicara, niat membunuhnya lenyap. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua, kau tidak perlu bersikap seperti ini. Alasan mengapa aku datang dengan tenang adalah karena kau tidak memiliki niat membunuh yang sebenarnya sejak awal. Di luar pulau terapung itu sama saja, di dalam juga sama saja. Orang tua, mengapa kamu memiliki niat membunuh tetapi tidak memiliki niat membunuh? Aku ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan duduk bersilah santai di atas batu yang licin. Ia tampak sangat santai saat berbicara dengan yakin. Ia merasa bebas dan tenang. Anda dapat melihatnya dengan jelas. Patua berhati besar terdiam sejenak, lalu mendesah dan mengibaskan tangannya di udara. Dalam sekejap, seluruh gua dan pulau terapung yang besar itu bergetar. Sosoknya, yang telah duduk di depan Zhang Fan, kabur dan berangsur-angsur menghilang. Sesaat kemudian, bintik-bintik cahaya umur redup yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, mengembun menjadi wujud patua hati yang mendalam kurang dari 10 kaki di depan Zhang Fan. Pada titik ini, gua itu masih sama, pulau terapung itu masih sama, dan bahkan tubuh patua hati yang mendalam pun tidak jauh berbeda. Namun, perasaan yang diberikannya kepada Zhang Fan sama sekali berbeda. Sosok di hadapannya adalah patua hati yang mendalam yang sebenarnya. Sosoknya sebelumnya hanyalah proyeksi. Zhang Fan tidak terkejut dengan hal ini. Dia tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Bagaimana bisa tipuan sekecil itu luput dari pandangannya? Segala yang terjadi sebelumnya hanyalah kehati-hatiannya. Bagaimanapun, memasuki dunia batin tidak hanya berbahaya bagi Zhang Fan, tetapi juga merupakan pedang bermata dua bagi patua hati yang mendalam. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berada dalam bahaya. Penampilannya saat ini hanya untuk menunjukkan ketulusannya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan menegakkan tubuhnya. Meskipun dia tidak duduk dengan benar, dia tampak lebih serius. Dia tahu bahwa apa yang akan dikatakan patua suan sin selanjutnya pasti akan luar biasa. Setelah Elder Mystery Heart muncul, dia tersenyum pahit pada Zhang Fan dan berkata, Rekan, kamu pasti baru saja tiba dari dunia luar. Kalau tidak, aku pasti sudah menerima beritanya. Tidak buruk, Zhang Fan menganggup dan mendengarkan dengan tenang. Rekan Taois, Anda tentu tidak tahu seberapa besar kekacauan yang ditimbulkan oleh Dewa Iblis di Lembah Matahari Terbit di Cakrawala Timur. Selama puluhan ribu tahun terakhir, kekuatan Dewa Iblis telah meningkat dari hari ke hari, terutama yang kuat. Dari yang berada di level yang sama dengan kita puluhan ribu tahun yang lalu, mereka sekarang dapat dengan mudah membunuh kita. Ketika patua hati mendalam berkata demikian, Zhang Fan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Tunggu. Orang tua, kamu mengatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, para Dewa Iblis berada pada level yang sama denganmu. Sekarang, mereka dapat dengan mudah membunuh kalian semua. Zhang Fan meragukan hal ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, daripada menyebut mereka Dewa Iblis, lebih baik menyebut mereka orang bijak agung sekte karakteristik Dharma. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma sangat perkasa dan kuat di zaman kuno. Zhang Fan mungkin tidak pernah melihat mereka secara langsung, tetapi dari sikap Raja Mahamayuri dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk memberinya gambaran kasar. Dulu, salah satu dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma jauh lebih kuat daripada patua hati yang mendalam. Bagaimana mereka bisa menahan 72 orang yang bekerja sama? Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Sekilas keraguan terpancar di mata Zhang Fan saat dia menatap patua berhati mendalam. Patua hati yang mendalam tidak marah atas interupsinya. Dia hanya tersenyum dan berkata, selama puluhan ribu tahun terakhir, semua orang luar di lembah matahari terbit Cakrawala Timur adalah murid-murid sekte karakteristik Dharma. Kamu kemungkinan besar juga salah satunya. Tentu saja, kamu lebih memahami kekuatan orang-orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma daripada aku. Tetapi, pada titik ini, ekspresi patua hati yang mendalam berubah serius. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, dalam puluhan ribu tahun ini, mereka memang telah menjadi dewa iblis transformasi bumi yang telah mendatangkan malapetaka di dunia fana tanpa kecuali. Dulu, mungkin karena para resi agung dari sekte karakteristik Dharma ditekan oleh mereka sendiri, kekuatan mereka berkurang satu tingkat. Kalau tidak, salah satu dari mereka akan cukup untuk membunuh kita semua. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saat patua berhati mendalam berbicara, Zhang Fan merasakan gelombang tekanan menerpa dirinya. Selama tahun-tahun ini, terutama dalam seratus tahun terakhir, jumlah dewa iblis telah menurun dengan cepat. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi atau apa yang terjadi pada mereka. Kekuatan dewa iblis yang tersisa terus meningkat. Sampai hari ini, mereka mungkin bahkan lebih kuat dari para sage agung di dunia fana pada zaman dahulu. Di lembah matahari terbit Cakrawala Timur, selain mereka, hanya patua hati yang mendalam dan yang lainnya yang merupakan musuh dewa iblis. Hanya ada tujuh orang yang kultifasinya telah mencapai transformasi surga misterius patua hati yang mendalam, yang memungkinkan pulau-pulau terapung di tubuh mereka terwujud ke dunia fana. Hari ini, bahkan jika ketujuh orang itu bergabung, mereka tidak akan mampu melawan dewa iblis Ji Uying sendirian. Ini juga alasan mengapa patua hati yang mendalam sebelumnya telah menunjukkan kelemahannya. Alasan mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang dan tidak dibunuh oleh dewa iblis sebenarnya karena mereka telah mengandalkan jurus hebat yang bisa menghancurkan satu sama lain. Tapi metode kultifasi tingkat ketigamu, ada ekspresi aneh di wajah Zhang Fan, seolah-olah apa yang akan dia katakan selanjutnya melibatkan suatu misteri. Transformasi keluarga Z. Itu benar, patua hati yang mendalam tenggelam dalam penjelasannya dan menjawab secara naluriah. Dia segera bereaksi dan berseru kaget, eh, bagaimana kamu tahu? Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka berbicara tentang tingkatan metode kultifasi, tidak disebutkan tingkatan ketiga. Bagaimana Zhang Fan bisa menjawabnya dengan benar? Keluarga Z, negara keluarga Z, keluarga Z yang menghilang. Zhang Fan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, seperti yang diharapkan. Kemudian dia bertanya, memangnya kenapa kalau transformasi keluarga Z ada di sana? Bagaimana bisa mengancam dewa iblis yang tidak punya rasa takut di dunia? Jika mereka benar-benar berkultifasi hingga transformasi keluarga Z, mereka akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Dewa iblis dan yang lainnya tentu saja tidak akan menjadi masalah. Patua hati yang mendalam melirik Zhang Fan dengan bingung. Pada akhirnya, dia tidak melanjutkan masalah itu. Sebaliknya, dia melanjutkan, tetapi bahkan dengan kita bertujuh yang bekerja sama, kita hanya dapat memasuki transformasi keluarga Z untuk sementara. Kita tidak dapat benar-benar menstabilkannya, juga tidak dapat menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika patua hati mendalam berkata bahwa berkultifasi hingga ke transformasi keluarga Z akan membuat seseorang tak terkalahkan di alam semesta, Zhang Fan mengerucutkan bibirnya dan tidak terlalu memikirkannya. Sebagai keturunan kultifator keluarga Z, mereka tentu saja merindukan kejayaan tertinggi leluhur mereka, Dewa Sejati Terestrial Luyu, yang pernah menjadi orang nomor satu di alam semesta. Namun, ketika Luyu tak terkalahkan di dunia, itu adalah era ketika Dewa Iblis tidak ada lagi, Dewa Abadi menghilang, dan kultifator formasi jiwa menguasai dunia. Dewa Dewi Sejati Terestrial mungkin tidak lebih kuat daripada Dewa Dewi Iblis dan Dewa Dewi Abadi di puncak kekuasaan mereka. Namun, tidak perlu berdebat dengan patua hati yang mendalam tentang hal ini. Zhang Fan hanya tersenyum dan tidak menyelap penjelasannya. Namun, lembah matahari terbit cakrawala timur berbeda dari tempat lain. Dunia ini sangat stabil. Bahkan ketika Dewa Iblis bertarung satu sama lain, mereka tidak dapat merobek sedikitpun ruang. Namun, tempat ini juga sangat tidak stabil. Jika benua internal yang dibentuk oleh transformasi keluarga Z muncul, dunia ini akan hancur total. Jika itu terjadi, para Dewa Iblis mungkin tidak akan mati. Tapi mereka pasti tidak akan bisa menjadi Kaisar Iblis, kan? Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti sepenuhnya. Benar sekali. Rekan Taoist, Anda memang dari sekte karakteristik Dharma. Anda benar-benar memahami para resi agung. Patua hati yang mendalam tersenyum dan berkata, Jika bukan karena ancaman ini, aku khawatir kita sudah lama menjadi debu di dunia dan makanan di perut para Dewa Iblis. Bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Apa yang kulihat sebelumnya hanyalah para Dewa Iblis yang mempermainkan kita dan mengumpulkan kekuatan untuk mengolah para Dewa Iblis. Pada titik ini, Patua hati yang mendalam mengganti topik pembicaraan dan berkata, Rekan Taoist, tahukah Anda mengapa saya bertanya tentang sekte karakteristik Dharma dan mengancam akan membunuh Anda saat pertama kali bertemu dengan Anda? Maksudmu? Zhang Fan tertegun. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah teralihkan oleh Dewa Iblis dan benar-benar lupa apa yang dia tanyakan sebelumnya. Memikirkannya dan menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Patua hati yang mendalam, dia langsung mengerti. Di lembah matahari terbit Cakrawala Timur ini, kami sudah memeras otak, tetapi itu tidak lagi cukup untuk menekan Dewa Iblis. Patua hati yang mendalam mendesah. Para pengikut sekte karakteristik Dharma memasuki lembah selama puluhan ribu tahun, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat lepas dari nasib menjadi Dewa Iblis. Katakan padaku, bagaimana mungkin kita tidak bersiap menghadapi hari hujan? Oh, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti dari mana rasa takut orang-orang di pulau terapung itu berasal. Dia berkata dengan suara rendah, lalu mengapa kamu tidak bergerak dan bahkan mengatakan begitu banyak kepadaku? Mau bergerak, Patua hati yang mendalam menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak ingin melawan murid sekte karakteristik Dharma manapun. Yang lain bisa melakukannya, tetapi aku tidak bisa. Oh, kenapa begitu? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu memang tidak memiliki niat membunuh dan kata-katanya tulus. Ketika aku masih muda, di negara keluarga sih, aku menerima bantuan besar dari sekte karakteristik Dharma. Aku tidak pernah mampu membalas budi mereka, jadi aku dipindahkan ke sini. Tidak apa-apa jika itu Dewa Iblis, tetapi bagaimana aku bisa menyerang murid-murid sekte karakteristik Dharma? Ketika Patua hati yang mendalam berkata demikian, dia tampak mengenang masa lalu. Seolah-olah dia telah kembali ke masa-masa bahagia dan hangat ketika dia masih muda di negara keluarga sih dan menikmati kebersamaan dengan orang tuanya. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Patua hati yang mendalam menarik dirinya keluar dari ingatannya. Matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, dalam tujuh hari, beberapa Dewa Iblis terkuat akan berkumpul di Gunung Berkabut untuk membahas pembentukan kembali pengadilan surgawi dan pemilihan Kaisar Iblis. Di dunia ini, keberadaan kita yang lemah akan berakhir pada saat itu. Kita dilahirkan dengan sebuah misi. Jika kita mati, ya sudahlah. Tapi bagaimana makhluk hidup ini bisa? Patua hati yang mendalam perlahan berdiri. Mungkin itu ilusi, tetapi dia tampak sedikit gemetar. Dia tidak tampak seperti seorang kultifator kuat yang telah menekan Dewa Iblis selama bertahun-tahun, tetapi lebih seperti seorang lelaki tua di usia senjanya, yang khawatir tentang keselamatan anak-anaknya. Pembentukan kembali pengadilan surgawi dalam tujuh hari. Zhang Fan memikirkan kata-kata patua hati yang mendalam dan tiba-tiba tersenyum. Dia berdiri dan berkata, dosa-dosa sekte karakteristik Dharma secara alami akan diselesaikan oleh murid-murid kami. Karena aku di sini, biarkan aku mengakhiri semuanya. Anda. Patua hati yang mendalam menoleh dengan heran. Sejak awal, dia menganggap Zhang Fan sebagai kultifator alam pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma yang datang puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap dapat Anda jawab. Zhang Fan menjentikan lengan bajunya, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan keseriusan, menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi menyesakkan. Apa yang ingin dia tanyakan? Patua hati yang mendalam tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Dia sepertinya telah meramalkan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. 1344 Pertanyaan pertama. Zhang Fan menatap lurus ke mata patua Suan Xin dan berkata, selain kamu, apakah kultifator lain dari keluarga Xi memiliki darah leluhur sekte karakteristik Dharma di tangan mereka? Ini ekspresi patua Suan Xin menjadi gelap. Pada saat ini, dia agak mengerti bahwa Zhang Fan jelas berbeda dari para kultifator sekte karakteristik Dharma lainnya yang telah memasuki tempat ini puluhan ribu tahun yang lalu. Ini jelas bukan pertanyaan biasa. Sesaat dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Baiklah, patua, kau tak perlu bicara lagi. Aku mengerti. Ekspresi Zhang Fan tidak banyak berubah. Dia tetap tenang, tetapi ketika dia melihat ini, patua hati yang mendalam tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Rasa dingin melonjak keluar tanpa alasan. Mereka juga. Patua Suan Xin ingin menjelaskan, tetapi Zhang Fan menghentikannya dengan lambayan tangannya. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kedua, patua, bagaimana keluarga Xi menghilang dari dunia setelah keluarga Xi tenggelam? Siapa yang membawamu ke tempat ini? Untuk menekan Dewa Iblis? Zhang Fan mengajukan beberapa pertanyaan dengan cepat. Pada akhirnya, ia sebenarnya merujuk pada hal yang sama. Pada zaman dahulu, keluarga Xi telah tenggelam dan para kultifator mereka tersebar. Bagaimana para leluhur Peri Singlan, yaitu Patua Suan Xin dan para kultifator lainnya sebelum dia, dapat melompat dari dunia manusia ke lembah matahari terbit ini? Hampir tidak ada hubungan di antara keduanya. Di masa lalu, Peri Singlan telah meminta bantuan, Zhang Fan telah berjanji, dan setelah berhotbah kepada dunia, ia telah meminta Dragon Saturner untuk menyampaikan pesannya. Sekarang, akhirnya ada kesimpulan untuk semua ini. Melihat Zhang Fan sudah bertekad, Patua Suan Xin hanya bisa menghela nafas dan tidak lagi mengungkit pertanyaan sebelumnya. Dalam hatinya, ia masih berharap dapat membujuk Zhang Fan dengan cara yang masuk akal dan menyelesaikan dendam di antara mereka. Ini bukanlah hal yang dapat diselesaikan dengan segera. Pertanyaan Zhang Fan membuatnya mengingat banyak hal di masa lalu. Ia berkata pelan, Di dunia yang luas ini, hanya kami bertujuh yang dapat menjawab pertanyaanmu. Silakan bicara, Patua. Zhang Fan sepenuhnya menahan ketajamannya dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, hatinya jauh lebih tidak tenang daripada penampilannya. Segala sesuatu tampaknya terkait dengan keluarga Xi dan itu adalah janji yang dibuat di masa lalu, tetapi pada kenyataannya, tidak. Itu melibatkan masalah dewa iblis, asal-usul keluarga Xi, misteri tanah abadi, dan sebagainya. Itu juga merupakan kekuatan besar yang masih belum disadari Zhang Fan. Saat Zhang Fan melangkah ke tahap transformasi keilahian, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Kekuatan ilahinya yang agung tak tertandingi di dunia. Dia juga memiliki tahap transformasi keilahian yang belum pernah ada sebelumnya di tangannya. Dia dikelilingi oleh keberuntungan besar dan karma besar yang turun. Dia benar-benar telah menginjakan kaki di puncak dunia ini. Apa yang dia lihat dan dengar tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di dunia ini, terdapat Raja Iblis Kuno, Dewa Roh Manusia, Kaisar Suci dan Dewa Iblis dari Dunia Tujuh Kaisar, Raja Penyihir dari Dunia Sihir, Yang Mulia Iblis Tratai Hitam dan Matahari Gelap, Dewa Iblis Tertinggi yang Tersegel. Segala macam kekuatan besar bertempur selama puluhan ribu tahun, menentukan kelangsungan hidup tiga alam dan miliaran jiwa. Setelah menyadari bahwa para kultifator di Pulau Trapung itu berasal dari keluarga Xi Kuno, Zhang Fan paham bahwa masih ada ahli tersembunyi yang belum pernah menampakkan dirinya. Sekarang, tabir misterius ini akan disingkap oleh Pak Tua Suan Sin. Dia. Kekal. Setelah mengucapkan jawabannya, ekspresi Pak Tua Suan Sin agak linglung, seolah-olah dia hanya mengenang dan terkejut dengan kejadian di masa lalu. Kekal. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Dia sudah memikirkan banyak jawaban, tetapi dia tidak menyangka jawabannya adalah ini. Negara keluarga Xi bukanlah pecahan dunia abadi biasa, dan tanah dewa sejati bukanlah dewa terbuang biasa. Kata-kata yang didengarnya di balai warisan hari itu tanpa disadari muncul dari kedalaman ingatannya. Zhang Fan tampaknya samar-samar memahami sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahami misteri dibaliknya. Benar sekali, dia adalah seorang abadi. Pak Tua Suan Sin mendesah. Dulu, negara keluarga Xi tenggelam, dan keluarga Xi pun tumbang. Kupikir kita akan berjalan dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku juga menantikan hari ketika negara keluarga Xi muncul kembali dari lautan dan kita bisa kembali ke rumah kita. Pada saat itulah sang abadi muncul. Sosok itu samar-samar, dan aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang kulihat hanya dia membawa pedang di punggungnya, dan dia bersandar di rak. Ada tanaman labu yang melilit rak itu, dan delapan buah labu tergantung pada tanaman itu. Pak Tua Suan Sin berbicara secara rincin seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya. Ketika dia menyebut tanaman labu dan delapan labu, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia teringat pemandangan yang dia lihat di dunia kultifasi bawah tanah ratusan tahun yang lalu, dan hatinya menegang seolah-olah sedang diremas oleh tangan. Itu benar-benar abadi. Pada titik ini, Zhang Fan benar-benar percaya pada kata-kata Pak Tua Suan Sin. Lagipula, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi saat itu, dan hanya sedikit orang yang melihat keseluruhan kejadian itu. Pak Tua Suan Sin, yang terjebak di lembah matahari terbit di ujung timur dunia, seharusnya tidak tahu. Dia tidak menyela cerita Pak Tua Suan Sin. Pak Tua Suan Sin masih tenggelam dalam adegan itu, dan dia berkata perlahan, Sang abadi muncul di hadapan kita para penyintas, dan ingin kita memenuhi janji leluhur kita dan mengemban tanggung jawab garis keturunan kita. Apa janji leluhur? Tanggung jawab apa? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu, dan leluhur tidak memberitahu kami apapun. Namun, mereka adalah dewa sejati, dan kami sudah kehabisan akal saat itu. Dunia manusia begitu besar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi kami tidak punya pilihan lain. Jadi kamu datang ke sini? Zhang Fan bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, sinar cahaya itu menyambar, dan menembus penghalang dunia manusia, membawa kita langsung ke sini. Pak Tua Suan Sin sedikit bernostalgia dan sedikit menyesal. Ia melanjutkan, saya masih ingat saat itu saya masih muda, dan saya melihat keluar dari sorotan cahaya. Saya melihat pemandangan dunia manusia berangsur-angsur menghilang di kejauhan, dan saya tidak dapat melihatnya lagi. Saat itu aku tidak mengerti, tapi itulah terakhir kalinya aku melihat pemandangan kampung halamanku. Ketika kami tiba di lembah sunrise, kami menyadari bahwa banyak anggota klan kami muncul pada saat yang sama. Mereka melihat pemandangan yang sama seperti kami, dan itu terjadi pada saat yang sama. Wajah Pak Tua Suan Sin dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, dia masih terkejut. Berubah menjadi sejuta bentuk dan menggunakan kekuatan besar untuk membawa kita ke lembah matahari terbit pada saat yang sama. Seni surgawi semacam ini benar-benar mengerikan. Bahkan hari ini, ketika aku memikirkannya, aku masih tidak dapat menandinginya. Zhang Fan menganggup tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Peri Singlan mengatakan bahwa keluarga Xi telah menghilang dari dunia manusia. Namun, dia tidak tahu mengapa masih ada orang-orang seperti Singlan yang berkeliaran di dunia manusia. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan, atau karena mereka pikir itu sudah cukup. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan menanyakannya kepada Celestial sendiri. Orang tua Suan Xin, Zhang Fan menunggu lelaki tua itu tenang sebelum bertanya, jadi, yang disebut tanggung jawab keluarga Xi adalah mengawasi dewa monster. Mem, ya. Pak tua Suan Xin mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah benda dari dadanya dan memegangnya di tangannya. Setelah memasuki lembah matahari terbit, meskipun sang surgawi belum menunjukkan dirinya, dia telah menggunakan lonceng giyok ini untuk mengendalikan kita. Ini untuk mencegah para dewa monster bangkit kembali, dan untuk mencegah mereka meninggalkan tempat ini. Sang Celestial berkata bahwa ini adalah tanggung jawab plan kita. Lonceng giyok. Zhang Fan menatap benda di tangan patua Suan Xin dan berpikir keras. Itu adalah lonceng giyok sebening kristal dengan urat-urat putih susu yang tampak seperti meridian yang melingkarinya. Lonceng itu tampak kecil dan indah, indah dan sederhana. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mendengar bunyi lonceng yang jelas di telinganya. Namun, pikiran Zhang Fan telah lama meninggalkan lonceng giyok dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Tanggung jawab keluarga Xi adalah tanggung jawab dewa bumi sejati Lu Yu. Jika aku menelusuri lebih jauh lagi, itu hanya bisa menjadi identitasnya di alam surgawi sebelum dia dibuang ke dunia manusia. Seberapa Celestial dia, dan apa hubungannya dengan Monster God? Mengapa dia punya tanggung jawab seperti itu? Siapakah Celestial yang membawa keluarga Xi ke lembah matahari terbit di Cakrawala Timur? Apa hubungannya dengan Lu Yu, dan mengapa dia melakukan ini? Ribuan hal, satu pertanyaan terpecahkan, dan lebih banyak kebingungan muncul. Tidak jelas, dan berantakan. Pada saat ini, suara lonceng yang jelas terdengar di telinga Zhang Fan. Pikirannya menjadi jernih, seolah-olah semua masalah di dunia fana telah tersapu bersih. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Tatapannya bagaikan kilat saat dia fokus pada tangan Patua Suansin. Sama seperti dia, Patua Suansin juga menjadi pucat karena ketakutan. Telapak tangannya yang terbuka benar-benar mulai bergetar. Giyok, lonceng, lonceng, surgawi, surgawi. Patua Suansin jauh lebih bersemangat dan terkejut daripada Zhang Fan. Dia bahkan tergagap, tidak mungkin, tidak mungkin. Lonceng Giyok Surgawi tidak berdentang setidaknya selama 10 ribu tahun, bagaimana mungkin. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa bersuara lagi. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan ngeri. Lonceng Giyok itu bergerak meskipun tidak ada angin. Bunyi lonceng itu sendiri, lalu bergetar tanpa henti seolah-olah hendak terbang. Di bawah tatapan gugup Zhang Fan dan Patua Suansin, transformasi itu berlangsung selama satu atau dua tarikan napas sebelum tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah sedang mengumpulkan sesuatu. Akhirnya, dengan suara dentuman yang teredam, benda itu hancur, berubah menjadi telapak tangan bubuk Giyok yang meluncur turun dari ujung telapak tangan dan jari Patua Suansin. Lonceng Giyok Celestial Hancur Ini, mata Patua Suansin kosong, seolah-olah sesuatu yang berharga dan penting telah hilang. Puluhan ribu tahun lalu, melalui lonceng inilah Sang Celestial memberikan perintah, menjelaskan tanggung jawab klan mereka dan segala hal yang mengikutinya. Sekarang lonceng Giyok itu telah hancur, Patua Suansin merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah hilang. Ketekunan selama bertahun-tahun tampaknya telah kehilangan maknanya. Berbeda dengan dirinya, ekspresi Zhang Fan tampak serius. Ketika lonceng Giyok itu pecah, samar-samar dia bisa merasakan seberkas kesadaran keluar darinya dan langsung menghilang ke celah ruang. Dia hanya tahu bahwa kesadaran itu akan menghilang kekejauhan, tetapi dia tidak tahu kemana perginya. Seorang surgawi turun. Mata Zhang Fan menyipit. Mengabaikan perubahan ekspresi Patua Suansin, dia perlahan menyatakan kemungkinan yang paling mungkin. Di dalam Gua Kares, keduanya terdiam beberapa saat. Akhirnya, Zhang Fan berdiri dan berkata kepada Patua Suansin, yang masih linglung, Patua, saya pamit dulu. Dalam tujuh hari, Dewa Iblis Gunung Berkabut akan membangun kembali pengadilan surgawi dan memilih Raja Iblis lain, kan? Aku akan mengingat ini. Ini dimulai dengan sekte karakteristik Dharma, jadi ini akan diselesaikan oleh para pengikut sekte karakteristik Dharma. Keluarga Zidapat dibebaskan dari tanggung jawab mereka. Saat dia berbicara, sosok Zhang Fan berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah dengan gerakan sedikit saja, dia akan sepenuhnya berubah menjadi kabut ilusi dan menghilang. Tunggu, Patua Suansin akhirnya bereaksi dan berkata dengan keras, siapa kamu? Zhang Fan berbalik dan melangkah maju. Suaranya terdengar dari belakangnya, kamu bisa memanggilku Dong Huang. Oh ya, tolong bantu aku memberitahu ke enam orang lainnya bahwa aku akan datang berkunjung secara pribadi pada waktu yang tepat. Ledakan. Ilusi itu hancur, dan mimpi itu pun menjadi sia-sia. Sosok Zhang Fan benar-benar menghilang dari Gua Kares, meninggalkan Patua Suansin sendirian, merenungkan arti dari dua kata, Dong Huang. Lambat laun, dia tampaknya memahami sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hilangnya Zhang Fan. Ekspresinya sangat rumit, ada rasa lega dan takut. 1345 Di luar pulau terapung Mystic Heart, menghadap ke arah terbitnya matahari, suatu sosok bergerak semakin menjauh. Tidak seorang pun menyadari bahwa di puncak pulau terapung itu, ada seorang lelaki tua bersandar pada tongkat dan berdiri di bawah bendera perang cahaya bintang. Tidak seorang pun menyadari bahwa di kaki gunung, ada juga seorang gadis muda yang melihat kekejauhan dengan tangannya menutupi dahinya. Ke arah yang dituju lelaki tua dan gadis muda itu, siluet Zhang Fan tampak disepuh oleh matahari terbit. Dengan beberapa kilatan cahaya, dia menghilang. Dong Huang. Si tua hati misterius mengunyah dua kata ini dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia bersedia menemuinya lagi, takut kalau-kalau mereka bertemu lagi, Zhang Fan akan menyadari apa yang telah dikatakannya sebelum dia pergi. Xing Yi jauh lebih sederhana. Dia perlahan menurunkan tangannya dan mendesah. Selamat tinggal, orang luar. Entah itu perasaan rumit lelaki tua itu atau perasaan sederhana gadis muda, Xing Yi, tak satu pun dari mereka yang membekas di hati Zhang Fan. Dan saat ini, di bawah kakinya, di matanya, hanya ada lembah matahari terbit di timur, dan orang-orang yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Benar-benar meninggalkan awan para dewa iblis dan para pembudidaya, dan berjalan di tanah, Zhang Fan akhirnya melihat sisi lain dari tempat kelahiran kaisar iblis. Manusia adalah tokoh utama pada zaman itu, anak kesayangan surga dan bumi setelah berakhirnya era para dewa iblis. Di setiap sudut dunia, tidak peduli apapun lingkungannya, ada manusia yang bereproduksi. Ini adalah berkah dari surga, dan takdirnya tidak ada habisnya. Hal yang sama terjadi di Eastern Horizon Sunrise Valley. Tidak ada yang tahu kapan manusia ini berakar di sini dan berkembang biak hingga sekarang. Apakah saat kaisar iblis pertama lahir? Atau sesudahnya, apakah mereka lahir dan dibesarkan di sini? Atau ada makhluk kuat yang mengirim mereka ke sini? Misteri ini mungkin tidak akan terjawab bahkan ketika alam semesta hancur, dunia hancur, dan dunia dibangun kembali. Zhang Fan tidak memerlukan jawaban ini. Ketika pertama kali melihat manusia-manusia ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa, entah itu Xing Yi atau para kultifator dan manusia di pulau terapung, mereka dapat mengetahui bahwa dia berasal dari dunia luar saat mereka melihatnya, dan bukan dari lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Melihat manusia-manusia yang lahir dan dibesarkan di sini, dia mengerti. Memakan daging mentah dan meminum darah mungkin tidak selalu menjadi hal yang wajar, namun menebang kayu untuk membuat tombak, melebur perunggu menjadi senjata, memotong kulit binatang untuk membuat pakaian, memancing dan berburu untuk mencari nafkah. Keadaan kehidupan yang sangat primitif adalah sebuah fakta. Zhang Fan mengenakan pakaian mewah dengan sikap anggun dan berwibawa alami. Dibandingkan dengan penduduk asli yang bahkan mereka yang berstatus tertinggi pun bangga mengenakan kulit binatang mewah, Zhang Fan seperti awan dan lumpur, dan perbedaannya begitu besar sehingga siapapun dapat membedakannya dengan sekali pandang. Melihat manusia-manusia ini, keraguan tiba-tiba muncul dalam benak Zhang Fan. Aura mereka menyatu dengan langit dan bumi. Jelaslah bahwa mereka adalah penduduk asli dan diberkati oleh langit dan bumi. Bahkan para dewa dan manusia dari keluarga Zee yang telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun tidak dapat dibandingkan dengan aura ini. Mereka sudah ada sejak lama, jadi mengapa mereka masih terjebak di tahap ini? Mereka bahkan belum belajar bertani yang paling dasar. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan telah melihat banyak suku manusia yang sebagian besar mengandalkan memancing dan berburu, ditambah dengan mengumpulkan makanan. Suku-suku itu sangat primitif. Ras manusia di dunia mungkin terbagi menjadi individu yang kuat dan lemah, cerdas dan bodoh, namun bila diperbesar menjadi suatu kelompok, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Orang-orang di lembah matahari terbit timur ini juga merupakan cabang dari ras manusia. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh dan dungu sehingga mereka hanya bisa mencapai tahap ini setelah ratusan ribu tahun bereproduksi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa yang mengendalikan mereka dengan sengaja? Hati Zhang Fan dipenuhi dengan keraguan. Sambil berjalan di tanah, dia juga memperhatikan. Secara bertahap, ia melangkah semakin jauh. Tanpa disadari, ia telah melihat puluhan suku besar, suku kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan jutaan manusia. Jawabannya secara bertahap muncul tanpa suara. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan melihat bahwa suku-suku yang dibentuk oleh manusia hanya melakukan tiga hal dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah memancing dan meramu, sehingga mereka dapat memiliki cukup makanan dan pakaian, yang kedua adalah saling bertarung dan membunuh, dan yang ketiga adalah mempersembahkan kurban kepada para dewa. Yang pertama adalah yang terpenting, tetapi manusia di suku-suku itu tidak mempedulikannya. Dua yang terakhir adalah yang terpenting. Hampir setiap suku dan setiap manusia hampir hidup dan mati demi mereka. Hanya dalam beberapa hari, Zhang Fan telah menyaksikan ribuan serangan, yang dilakukan hampir setiap saat. Puluhan suku telah dihancurkan. Orang-orang pribumi yang gugur di medan perang, demikian pula para tawanan suku setempat, semuanya pada akhirnya akan dipersembahkan kepada para dewa di suku pemenang. Apa yang benar-benar menarik perhatian Zhang Fan dan menggerakkan hatinya adalah para dewa yang menjadi tempat persembahan manusia-manusia ini. Ada patung tanah liat, patung kayu, ukiran batu, dan segala macam bentuk, tetapi tidak ada sosok manusia. Inilah dewa yang dipersembahkan kurban oleh masyarakat lembah matahari terbit. Ia bagaikan seekor anjing atau kuda, bersisik, berkepala seperti naga, mengaum ke angkasa, menyemburkan api dari mulutnya, serta menunggangi seekor naga dewa, menghisap sum-sumnya dan melahap darahnya. Inilah binatang purba, raungan surgawi. Ia seperti harimau, tetapi berbadan banteng, berbulu runcing seperti landak, dan mempunyai sepasang sayap di punggungnya, sangat ganas. Inilah dewa iblis purba, Kiongki. Ia berbadan rubah, dengan sembilan ekor, cantik dan menawan tak tertandingi. Inilah binatang iblis purba, rubah ekor sembilan. Ia lahir dari api, diselimuti cahaya merah, dengan sayap yang indah dan bentuk yang angkuh dan menyendiri. Inilah binatang ilahi primordial, burung vermilion. Dewa-dewa yang dipersembahkan oleh berbagai suku adalah binatang buas atau binatang suci. Jika mereka bukan dewa iblis, maka mereka adalah binatang iblis. Mereka semua adalah makhluk kuno yang kuat, terlahir berbeda, dan memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan dunia. Pada zaman purba, semua dewa yang disembah memiliki status dewa iblis atau penguasa suatu wilayah. Dapat dikatakan bahwa semuanya adalah eksistensi yang layak disebutkan secara khusus dalam catatan para pembudidaya manusia. Yang paling penting adalah Zhang Fan baru saja melihat dewa-dewa ini di suatu tempat belum lama ini. Kota kuno, Raja Rok, dan Patung Tanah Liat. Hari itu, Raja Raja Wali telah membuat 72 wujud dharma dari para orang suci agung kuno dan memberikannya kepada silandak untuk melindunginya dari pemangsaan saat ia kehilangan kendali. Penduduk asli lembah matahari terbit ini terus-menerus bertempur dan mempersembahkan kurban kepada yang kalah. Terlepas dari apakah mereka adalah dewa iblis atau binatang buas, mereka semua termasuk dalam 72 wujud dharma. Dengan kata lain, apa yang mereka persembahkan adalah kepada 72 orang suci agung dari sekte karakteristik dharma yang telah memasuki zaman kuno. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Ketika menyadari hal ini, Zhang Fan juga memiliki beberapa pertanyaan dalam hatinya. Manusia-manusia itu secara alami tidak dapat melihat apapun dan hanya mempersembahkan kurban sesuai dengan aturan. Namun, pemandangan ini sangat berbeda di mata Zhang Fan. Sekilas, Zhang Fan menemukan bahwa cahaya spiritual pada patung para dewa jelas tidak padam, dan ada saluran takasat mata yang menghubungkannya. Itu samar-samar merupakan teknik jalan ilahi, tetapi ada semacam kelesuan di dalamnya. Seolah-olah ada orang-orang bodoh di dunia manusia yang tidak tahu mengapa mereka dilahirkan, mengapa mereka menderita, dan selalu bingung. Makan dan bernapas dengan sia-sia hanyalah naluri. Dewa-dewa ini sama saja. Melalui penginderaan aura mereka, Zhang Fan merasakan bahwa dewa-dewa ini tampaknya telah jatuh ke dalam suatu keadaan yang aneh. Mereka hanya bisa menerimanya secara pasif dan menerimanya secara naluriah. Tidak ada kesadaran spiritual yang nyata di dalam diri mereka. Mereka hidup tetapi tidak hidup. Mereka tampak mati tetapi tidak mati. Aneh sekali. Dengan keraguan di hatinya, Zhang Fan berjalan ke arah matahari terbit. Dia tidak mau repot-repot mengganggu pembunuhan di dunia manusia. Daripada membuang-buang energi di sini, lebih baik menyelesaikan masalah dari akarnya. Dalam beberapa hari lagi, akan tiba saatnya para dewa iblis berkumpul dan membangun kembali istana surgawi. Pada saat itu, semuanya akan berakhir dengan sendirinya. Pada hari ini, Zhang Fan berjalan di daratan. Sedangkan di daratan dekat laut, ia berdiri di atas karang. Ia dapat melihat matahari pagi yang mengambang di laut dari jauh, dan ia dapat mendengar suara ombak menghantam karang di dekatnya. Ada sedikit bau amis dari angin laut yang bertiup pelan di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke suatu arah. Di sana, dia samar-samar mendengar suara orang-orang yang terbawa angin laut. Jangan lari, berhenti. Saudara-saudara, bunuh mereka. Bunuh mereka dan penggal kepala mereka untuk dipersembahkan kepada para dewa. Kita akan menjadi prajurit terkuat dalam perlombaan ini. Kegembiraan dan fanatisme tidak dapat disembunyikan bahkan oleh suara pembunuhan. Sesaat kemudian, dua atau tiga lelaki kekar penuh luka dan memar, menggendong seorang lelaki tua berambut putih dan menggendong seorang anak berusia lima atau enam tahun di punggung mereka datang ke arah Zhang Fan dalam keadaan menyedihkan. Di belakang mereka, ada beberapa jejak kaki yang berantakan dengan kedalaman yang berbeda-beda di pantai seputih salju. Jejak kaki itu memanjang kekejauhan, dan di ujung jejak kaki itu, ada puluhan pria kekar dengan wajah dicat dan tombak atau pedang perunggu mengejar mereka. Selama beberapa hari terakhir, Zhang Fan telah melihat banyak kejadian serupa. Awalnya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya bersinar terang. Dewa leluhur, garis keturunan terakhirmu akan segera terputus. Mengapa kau belum bangun? Tidak ada jalan di depan. Dua atau tiga orang, orang tua dan anak-anak, membentuk lingkaran dengan senjata mereka menghadap keluar. Mata mereka dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Itu adalah nyanyian aneh yang tampaknya digunakan selama upacara pengorbanan. Orang yang melantunkan kata-kata di atas adalah orang tua dalam kelompok itu. Kalau dipikir-pikir, dia pasti orang penting yang bertanggung jawab atas pengorbanan. Biasanya, dia setidaknya adalah orang yang lebih tua dalam rasnya. Hanya dengan begitu dia akan mengetahui hal-hal ini. Hanya dengan begitu dia akan dilindungi di sisinya setiap saat ketika rasnya berada di ambang kepunahan. Orang tua, percuma saja kau berdoa. Dewa kunmu sudah mati. Hahaha. Melihat pihak lain tidak punya tujuan, para pria kekar yang mengejar mereka tampak sangat senang. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil perlahan mendekat sambil memegang senjata di tangan. Omong kosong. Yang memarahi adalah anak kecil. Di usianya yang masih muda, dia sebenarnya punya kekuatan. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Setelah memarahi mereka, dia dengan menyedihkan menoleh ke belakang dan berkata kepada yang lebih tua, kakek yang lebih tua, mereka berbicara omong kosong, kan? Dewa leluhur tidak akan mati, kan? Pemimpin suku kecil, kau harus ingat bahwa dewa tidak akan mati. Kapan pernah ada dewa yang mati di dunia ini? Selalu ada suku-suku yang tidak beriman yang binasa, tetapi tidak akan pernah ada Tuhan yang mati. Kamu harus ingat ini. Suara lelaki tua itu tegas, tetapi wajahnya penuh kebajikan. Kau akan segera mati, tapi kau masih berpura-pura menjadi seorang pemimpin suku kecil. Pria kekar itu tampak marah karena sebelumnya dia diintimidasi. Dia berteriak, saat kita kembali ke perlombaan, kami akan mengorbankanmu kepada dewa leluhur. Dengan begitu, kamu akan bisa menemani, dewa kun, mu yang sudah mati. Hahaha. Semua pengejar tertawa terbahak-bahak, sudah menjadi rahasia umum bahwa dewa leluhur tidak bisa mati. Itu telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak pernah ada dewa yang mati di dunia ini. Namun, sekarang, yang pertama telah muncul. Dalam satu malam, semua tetua dan pendeta ras dewa kun telah kehilangan kekuatan mereka. Selain kematian dewa kun, penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Melihat para pengejar mulai tidak sabar, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah patung perunggu dan meletakkannya di pantai. Ia berlutut dan bersujud. Dewa leluhur, buka matamu dan lihatlah. Garis keturunan terakhir dari ras dewa kun kita akan segera mati. Patung perunggu itu bodoh dan auranya redup. Aduh. Melihat para pendekar terakhir dari ras tersebut telah kelelahan dan tidak dapat melawan, melihat garis keturunan terakhir dari dewa kun akan segera mati, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah yang mewarnai rambutnya yang seputih salju menjadi merah. Tepat saat dia dipenuhi kesedihan dan kemarahan dan hendak melemparkan kepala suku muda itu ke laut yang mengamuk, sebuah suara yang jelas dan terang memasuki telinganya. Apakah dewa leluhurmu adalah Kun Peng? 1346. Apakah leluhurmu dewa Kun Peng? Zhang Fan lah yang menghentikan pikiran untuk berlari ke laut amarah bersama pendeta kepala muda itu. Tentu saja, itu adalah suara Zhang Fan. Ketika suara itu memasuki telinga mereka, orang tua, anak kecil, para pengejar, dan para penjaga yang tak berdaya semuanya melihat sesuatu yang samar di depan mereka. Kemudian, mereka melihat sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di antara mereka. Zhang Fan menghadap ke arah tetua yang masih menggendong kepala suku muda. Dia tidak peduli bahwa punggungnya menghadap ke arah para pengejar. Dia menatap tanah dengan acu-ta'acu dan mengulangi, apakah leluhur dewamu adalah Kun Peng? Seperti yang diharapkan dari orang terkuat di sukunya dan orang yang paling dekat dengan dewa leluhur, tetua itu bereaksi paling cepat. Dia menganggup terlebih dahulu, lalu berlutut di tanah, memegang sebuah benda tinggi di atas kepalanya. Itu adalah patung perunggu Kun Peng. Dewa leluhur itu penyanyang dan telah memberkati garis keturunan suku kita. Jika kita bisa melewati ini, kita pasti akan mempersembahkan kurban kepada dewa leluhur pada hari ke-10 bulan ini. Meskipun tindakan tetua itu tegas dan dia tidak ragu untuk mempersembahkan patung dewa leluhur, tidak seorang pun tahu bahwa dia gugup. Pakaian Zhang Fan sangat berbeda dari orang-orang biasa. Bagaimana mungkin tetua itu tidak tahu tentang Kun Peng ketika dia muncul di saat kritis ini? Dia mungkin satu-satunya penyelamat mereka. Kun Peng Zhang Fan melirik dan melihat patung perunggu melayang di udara. Patung perunggu kecil nan elok itu telah mengubah Kun Peng menjadi Kun. Kekuatan yang mampu menjungkir balikan tujuh lautan itu tidak diragukan lagi terungkap. Ada Kun tetapi tidak ada Peng. Kun Peng ini dapat dikatakan tidak lengkap, tetapi juga karena hal inilah si tua dan anak itu berasal dari suku Kun Peng. Setelah Zhang Fan selesai melihat, dia mengerutkan kening dan patung perunggu itu jatuh kembali ke tangan tetua itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Di mata orang lain, patung perunggu ini mungkin tidak berbeda dengan patung dewa leluhur lainnya. Namun, di mata Zhang Fan, itu adalah masalah yang berbeda. Sepanjang jalan, terlepas dari apakah itu dewa iblis atau binatang aneh, patung mereka semua memiliki cahaya spiritual yang tak terpadamkan. Tentu saja, Zhang Fan merasa keadaan mereka sangat aneh. Mereka tidak mati atau hidup, tetapi mereka masih memiliki roh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan. Patung dewa leluhur Kun Peng ini berbeda. Tidak ada cahaya spiritual di atasnya, dan auranya telah menghilang. Jika bukan karena sisa-sisa dupa dari pemujaan selama bertahun-tahun, orang-orang akan berpikir bahwa patung itu dibuat dengan asal-asalan. Yang mulia, kami tidak tahu secara spesifik. Semuanya baik-baik saja. Sukukun kami adalah suku terkuat di lautan dan menduduki pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan suku-suku besar di daratan tidak berani meremehkan kami. Namun, mata lelaki tua itu tiba-tiba dipenuhi rasa takut, dan tanpa sadar dia memeluk anak itu lebih erat. Suatu hari, kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh dewa leluhur benar-benar hilang. Para pendeta menjadi manusia biasa, dan para prajurit kehilangan keberanian mereka. Tidak peduli berapa banyak pemorbanan yang dilakukan, tidak ada tanggapan. Setiap beberapa hari, banyak suku besar akan bergandengan tangan untuk menyerang kami. Kami sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan suku kami hampir musnah. Satu-satunya yang memiliki garis keturunan dewa leluhur adalah pemimpin suku muda. Lelaki tua itu gemetar saat ia bersujud di tanah, menangis terseduh-seduh. Yang mulia, mohon ampuni dan selamatkan garis keturunan dewa leluhurku. Biarkan anak ini selamat. Ketika dewa leluhur kembali, ia pasti akan membalas budi padamu. Pada titik ini, sang tetua masih berpikir bahwa dewa leluhur mereka akan kembali. Sungguh orang yang menyedihkan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada saat ini, terdengar suara kasar dari belakang. Ini adalah orang yang sedang dikejar oleh suku sembilan bayi dan suku kiongki. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan ikut campur. Dilihat dari suaranya, tampaknya ketua pengejar itulah yang mengejar mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Zhang Fan mengabaikannya. Ia menatap tetua dan anak itu dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kalian akan kecewa. Dewa leluhur kalian tidak akan kembali. Apa? Si tua hampir pingsan. Dia hampir tidak bisa lagi menggendong anak itu di tangannya. Omong kosong, omong kosongmu. Kami tidak ingin kau menyelamatkan kami. Pergilah. Kalau kami tidak berakhir seperti ini, kami akan melawanmu sampai mati hanya karena apa yang kau katakan. Oh. Zhang Fan tidak merasa terganggu. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak menginginkan nyawa anak ini lagi. Ini. Sang tetua menundukkan kepalanya dan menatap anak dalam gendongannya. Ada keraguan di wajahnya. Kami tidak ingin kau menyelamatkan kami. Kau memfitnah dewa leluhur. Kau orang jahat. Dewa leluhur akan menghukumu. Anak dalam pelukan tetua itu berusaha menjulurkan kepalanya dan berkata dengan keras. Ya, kami tidak ingin kamu menyelamatkan kami. Wajah orang tua itu penuh dengan kebaikan. Ia membelai kepala anak itu dan tatapan matanya akhirnya menunjukkan tekat. Melihat ini, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak ingin kamu menyelamatkan mereka lagi. Kenapa kamu tidak pindah? Suara itu datang lagi dari belakang. Sepertinya mereka tidak bisa menahannya lagi. Jika Zhang Fan tidak menunjukkan beberapa keterampilan saat dia muncul, mereka mungkin tidak akan memiliki sedikit kesabaran ini. Bising. Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia tampak tidak bergerak, tetapi embusan angin bertiup kencang dan meledak pada beberapa pengejar, melemparkan mereka jauh ke dalam laut. Ah! Tetua itu sudah putus asa. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Api harapannya pun menyala kembali. Dia mendonga tetapi tidak dapat melihat sosok Zhang Fan. Yang terdengar hanya suara dari kejauhan bersama angin laut. Aku bilang, Dewa Leluhurmu tidak akan kembali. Bukan hanya Kun Peng. Dalam tiga hari, tidak akan ada Dewa Leluhur di dunia. Tiga hari yang disebut adalah hari di gunung berkabut di mana Dewa Iblis akan membahas pembentukan pengadilan surgawi dan pemilihan Kaisar Iblis. Ada tekad yang tak terlukiskan dalam kata-kata Zhang Fan. Sepanjang perjalanan, mereka diserang oleh banyak suku. Darah yang tak terhitung jumlahnya mewarnai tanah menjadi merah. Akar penyebab semua ini adalah 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Ini juga harus diselesaikan olehnya, seorang murid dari sekte karakteristik Dharma dan semua orang dari sekte karakteristik Dharma Kaisar Iblis. Tiga hari adalah waktu yang tepat. Saat suara Zhang Fan sampai ke telinga tetua itu, dia sudah jauh. Tetua itu bangkit dengan bantuan anak itu dan para pengawal. Dia melihat ke laut dan melihat beberapa titik hitam mengambang naik turun. Akhirnya, mereka dihantam ombak dan menghilang. Semua pengejarnya berhasil dikalahkan. Tidak ada lagi bahaya di depan mereka. Namun, ekspresi tetua itu tidak menjadi tenang. Sebaliknya, dengan pemandangan ini, kata-kata Zhang Fan tampaknya bergema di benaknya lagi. Kakek tetua. Anak itu juga tampak merasakan sesuatu. Dia mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan polos, Orang itu berbicara omong kosong, kan? Dewa leluhur pasti akan kembali, kan? Ya, 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 ya. Sang tetua memaksakan senyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak memiliki rasa percaya diri saat berhadapan dengan Dewa Leluhur. Di Lembah Matahari Terbit Timur, matahari bersinar abadi selama ratusan ribu tahun. Hanya ada satu daerah yang tidak disinai matahari dan tertutup kabut sepanjang tahun. Di sana, di ujung timur Lembah Matahari Terbit, adalah tempat matahari terbit. Anehnya, sinar matahari menyinari daratan, tetapi tanah di bawah kakinya selalu tertutup bayangan. Bahkan sinar matahari pun tidak dapat menghilangkan bayangan ini. Seolah-olah bayangan itu adalah bayangannya sendiri, dan dengan kekuatannya sendiri, bayangan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Tempat itu disebut Gunung Berkabut. Tanpa disadari, sudah tujuh hari sejak Zhang Fan memasuki Lembah Matahari Terbit Timur. Pada hari ini, para Dewa Iblis akan berkumpul di Gunung Berkabut untuk membahas pembentukan pengadilan surgawi. Ketika hari itu tiba, suasana di Misty Mountain benar-benar berbeda dari ratusan ribu tahun terakhir. Monster dan binatang buas yang bercokol di sini semuanya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan kecerdasan mereka, mereka tentu tidak mengerti peristiwa besar seperti apa yang akan terjadi hari ini. Namun, rasa takut yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka terus mendesak mereka, lari, 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 lari. Ketika Dewa Iblis datang, semua Iblis mundur. Di dunia ini, di mana Kaisar Iblis tidak muncul, Dewa Iblis adalah penguasa semua Iblis. Keagungan mereka tak tertahankan bagi semua Iblis. Tiba-tiba, tanpa peringatan, para Iblis yang berlari seperti serigala itu jatuh ke tanah dalam jumlah besar. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir, warna hijau mulai muncul di bulu mereka. Lambat laun, asap hijau keluar darinya seperti mimpi. Akhirnya, asap itu membungkus mayat-mayat itu dan mengubahnya menjadi nanah dalam waktu singkat. Di sekitar setiap mayat, semua pohon dan bunga layu lalu meleleh, mengikuti jejak para Iblis. Bahkan tanah berbatu pun memiliki area luas berlubang hitam hangus. Setelah kejadian ini, daerah terdekat mungkin tidak dapat tumbuh selama ribuan tahun, dan tidak ada makhluk hidup yang akan bertahan hidup. Racun yang tak ada habisnya. Di antara para Dewa Iblis, semuanya adalah binatang Iblis purba yang kuat. Tidak sedikit yang sangat beracun yang dapat menyebabkan efek yang mengerikan hanya dengan satu tarikan nafas. Namun, ketika dikombinasikan dengan tangisan bayi yang tiba-tiba bergema di seluruh gunung berkabut, identitas para Dewa Iblis akan segera terungkap. Wah wah wah, wah wah wah. Bersamaan dengan tangisan bayi, asap hijau tua tiba-tiba bergulung di atas gunung berkabut. Asap itu mengembun dan berkumpul di puncak gunung berkabut, berubah menjadi kegelapan hijau tua yang pekat. Di puncak gunung berkabut, terdapat tujuh puncak yang tingginya hampir sama. Jika seseorang menduduki salah satu dari puncak-puncak tersebut, orang tersebut dapat melihat seluruh gunung berkabut dan melihat semua gunung lainnya dalam sekejap. Saat berikutnya, di salah satu puncak, awan hijau tua mengembun dan berubah menjadi gambar seorang pria paruh baya berjubah dan berjanggut hijau tua. Jubah hijau gelapnya disulam dengan pola ular roh. Cahaya hijau itu berkelana dan tampak hidup. Mengenakan jubah seperti itu, pria paruh baya itu tidak tampak suram dan menakutkan. Wajahnya pucat dan tidak berjanggut, dan dia tampak sedikit lembut dan halus. Kalau saja rambut hijau di kepala lelaki paruh baya itu tidak berkibar lincah dan kusut membentuk sembilan ular berbisa, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengaitkannya dengan peri iblis sakti yang telah meracuni semua binatang iblis di gunung berkabut hingga mati. Dewa iblis primordial, bayi berkepala sembilan. Di gunung berkabut, para dewa iblis berkumpul untuk membahas pembentukan kembali pengadilan surgawi dan pemilihan kaisar iblis. Yang pertama tiba di sini adalah bayi berkepala sembilan. Monster tua bayi berkepala sembilan, kamu sangat tidak sabar. Tidak sabar untuk menjadi kaisar iblis. Pada saat ini, suara jahat bergema di antara langit dan bumi. Suara itu tampak dekat dan jauh, dan penuh dengan sarkasme. Pada saat yang sama, di puncak yang berseberangan dengan bayi berkepala sembilan dewa iblis, sebuah bayangan kabur muncul, dan sebuah tubuh besar muncul. Pendatang baru itu memiliki kepala naga yang ganas dan tubuh kuda yang kuat. Sisiknya berkilau, dan ada api yang keluar dari sudut mulutnya. Percikan api dapat membakar udara. Di mulutnya, ada sesuatu yang mirip ular panjang yang sedang dikunyahnya. Dewa iblis bayi berkepala sembilan meliriknya dengan wajah penuh rasa jijik dan berkata, Kiong Ki, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berubah menjadi manusia. Pendatang baru itu adalah dewa iblis primordial, Kiong Ki. 1347 Mengapa kamu berubah menjadi manusia? Kiong Ki mengunyah tanpa peduli. Air liurnya yang bercampur darah dan daging menetes ke tanah, menodai tubuhnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya menikmati makanannya. Entah mengapa, saat dia mengunyah, suaranya masih terdengar jelas. Jiu Ying, jangan lupa, kita sekarang adalah iblis, bukan, iblis abad. Hahaha, karena kamu adalah demon imortal, kamu pasti terlihat seperti iblis. Kamu harus ingat, jangan menjadi manusia lagi. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kiong Ki melemparkan makanan berbentuk ular itu ke tangannya. Makanan berbentuk ular itu tumbuh bersama angin. Ketika jatuh ke tanah, makanan itu telah berubah menjadi naga sepanjang seratus sang. Naga banjir itu masih bergerak-gerak. Kepalanya telah diangkat, dan tempat otak seharusnya berada kini kosong. Hanya ada lubang berdarah, dan itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Lesat. Sayang sekali tempat ini terlalu kecil. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa makan makanan lesat seperti ini lagi. Kiong Ki berkata seolah-olah dia belum puas. Kemudian, dia melirik Jiu Ying dan melanjutkan, tetapi sulit untuk mengatakannya. Jika kita benar-benar membangun kembali pengadilan surgawi hari ini dan memilih Raja Iblis, kita mungkin bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Pasti ada banyak naga di luar sana. Kata-katanya sebelumnya tampaknya mengejutkan Jiu Ying. Setelah terdiam beberapa saat, dia mencibir dan berkata, bahkan jika kita bisa keluar, itu bukan kamu, Kiong Ki. Kamu bahkan tidak bisa menjadi manusia, dan kamu masih ingin menjadi Kaisar Iblis. Berapa banyak dewa iblis kuno yang berjalan di istana surgawi dalam wujud asli mereka? Anda. Kata-kata Jiu Ying tampaknya benar-benar memancing Kiong Ki. Dia tersedak sejenak lalu mendengus dingin. Dia menyemburkan api yang melilit tubuhnya. Api itu mengembun, dan seorang pria kekar dengan sisik di sekujur tubuhnya muncul. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Jiu Ying, meskipun kamu juga memiliki sembilan kepala, kamu bukanlah wanita itu, Jiu Feng. Mengapa kamu begitu berisik dan menyebalkan? Kiong Ki mengerutu dan duduk. Setelah berubah menjadi manusia, sifat garangnya berkurang drastis. Ia malah terlihat lebih maskulin. Mendengar ini, wajah Jiu Ying langsung berubah dan menjadi semuram tinta. Seolah-olah semua racun yang telah membunuh semua makhluk di gunung berkabut telah memadat di wajahnya. Ekspresi menghinanya sepenuhnya digantikan oleh niat membunuh yang tak tersamar. Aiyo, apakah mereka akan bertarung? Tepat saat Jiu Ying sedang murka mendengar perkataan Kiong Ki dan situasi mulai memanas, tiba-tiba terdengar suara manis seorang wanita yang menyela. Begitu suara wanita itu terdengar, angin gunung tiba-tiba berubah dingin. Kabut tebal mulai bergoyang, lalu banjir membumbung keluar dari kehampaan, berputar-putar seperti naga banjir. Hua! Banjir turun dengan deras, membasahi pegunungan berkabut selama beberapa saat. Saat banjir meresap ke dalam tanah, akar pohon membusuk dan bebatuan gunung berdesir, seorang wanita anggun muncul di salah satu dari tujuh puncak pegunungan berkabut. Wanita itu berwajah cantik, rambutnya yang indah masih lembut dan basah, seolah-olah dia baru saja mandi. Ada sepasang sayap di punggungnya, salah satunya berwarna biru es, yang satunya lagi berwarna kuning kusam. Transformasi Ular Mata Jiu Ying dan Kiong Ki membeku pada saat yang sama. Mereka saling berpaling dan memanggil nama pendatang baru itu. Pada zaman Arcais, ada seekor binatang aneh di dalam air yang memiliki sepasang sayap di punggungnya. Yang satu bertanggung jawab atas banjir, sementara yang lain bertanggung jawab atas es dan embun beku. Binatang itu dapat bergerak seperti ular dan mengepakkan sayapnya. Suaranya seperti omelan, dan ketika berbicara, ia dapat memanggil banjir. Itu adalah dewa iblis kuno, Transformasi Ular. Banjir yang menerobos kehampaan dan menyapu seluruh gunung berkabut itu dipanggil oleh kata-kata Transformasi Ular. Itu bukan niatnya, tetapi kata-kata Transformasi Ular disertai dengan kekuatan supernatural ini. Saudara-saudara, mengapa kalian menatapku seperti itu? Apakah kamu tidak ingin bertarung? Suara Transformasi Ular terdengar lagi di kehampaan. Kali ini, suara itu tidak memanggil banjir, juga tidak memiliki suara khusus. Itu sebenarnya adalah suara pikiran ilahi yang mengguncang kilangit dan bumi. Melihat dia tidak melanjutkan bicaranya, Jiu Ying dan Kiong Ki menghela napas lega. Dia tidak perlu melakukan apapun pada Hua Se dengan sengaja. Selama dia berbicara tanpa henti selama beberapa jam, Misty Mountain akan menjadi air Hong Se. Saudara Kiong Ki, kamu keterlaluan. Kamu datang ke Istana Transformasi Ularku, bukan saja tidak menyapa, tetapi kamu juga memakan naga banjir kecil terakhirku. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menemaniku? Transformasi Ular masih menggunakan metode mengguncang kilangit dan bumi untuk berbicara. Cahaya dingin melintas di matanya yang besar dan berair, memantulkan tubuh naga banjir yang dimakan dan dibuang oleh Kiong Ki. Ini, itu. Kiong Ki sedikit malu. Jelas dia takut pada Transformasi Ular dan tidak menjawab dengan keras. Jika kamu memakannya, maka kamu memakannya. Kakak Kiong Ki, mengapa kamu harus mengajari anak-anakku hal-hal yang buruk? Suara Transformasi Ular itu tampaknya dipenuhi dengan kepahitan yang tak berujung, membuat hati seseorang sakit. Kau bertanya kepada mereka apakah memakan orang itu baik, dan mereka menjawab bahwa orang yang baik akan diberi hadiah darah. Satu-satunya orang yang menjawab bahwa mereka tidak baik menjadi makanan di perutmu dan menderita sakit karena sum-sumnya dihisap. Kau benar-benar bukan anak, kau adalah racun bagi dunia. Ketika hal ini disebutkan, Jiu Ying sama sekali tidak terkejut. Kiong Ki memang punya kebiasaan buruk ini. Jika dia bertemu orang jahat, dia akan memberi mereka darah dan menghormati mereka seperti dewa. Jika dia bertemu orang baik, dia pasti akan membunuh mereka dan memakan otak mereka. Keunikannya ini tidak terlihat di tahun-tahun awalnya, tetapi tahun-tahun ini menjadi semakin jelas. Jelas bahwa dia sangat dipengaruhi oleh Kiong Ki dan semakin dekat dengan dewa iblis kuno Kiong Ki yang sebenarnya. Menurut catatan, perilaku dewa iblis kuno Kiong Ki serupa. Tepat saat Hua Si sedang memarahi Kiong Ki, tiga sosok lainnya diam-diam muncul di tiga dari empat puncak yang tersisa. Karena itulah Kiong Ki tidak membantah transformasi ular. Transformasi ular juga berhenti tiba-tiba setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Enam orang di enam puncak gunung berkabut saling berpandangan. Bagaimanapun, para dewa iblis bukan lagi saudara dari sekte yang sama. Enam dewa iblis itu sudah lama tidak bertemu. Pertemuan di gunung berkabut ini bisa dikatakan sebagai peristiwa besar yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Adapun tiga orang yang datang kemudian, mereka semua memiliki temperamen yang baik. Mereka dikelilingi oleh aura iblis dan ada semacam cahaya spiritual di sekitar mereka. Mereka tidak sebanding dengan raja iblis biasa. Salah satu dari mereka adalah seorang pria jangkung yang mengenakan rot kulit harimau. Dia berdiri dengan gagah dan tampak teguh, seolah-olah orang bisa mendengar auman harimau. Yang kedua adalah seorang pria setengah baya yang kekar dengan rambut putih dan tubuh merah, seolah bermandikan darah. Dimanapun dia berdiri, suara tentara yang sedang bertempur dapat terdengar, seolah-olah tempat di mana dia berdiri adalah medan perang. Yang ketiga adalah seorang lelaki tua yang murung. Rambutnya berantakan dan pakaian hitamnya jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan matanya tertutup, seolah-olah dia buta. Tempat di mana dia berdiri secara alami terbenam dalam kegelapan yang paling dalam, seperti kedalaman sembilan ketenangan, jurang besar dunia manusia. Lu, Suyan, Naga Obor. Dewa Iblis Jiuying memanggil nama ketiganya, menggerakkan angin dan awan saat mereka semua mundur sepuluh ribu li jauhnya. Kamu akhirnya di sini. Ya, saatnya. Dari ketiganya, pria jangkung berjubah harimau adalah yang pertama berbicara. Begitu dia berbicara, dia melangkah maju. Auranya tiba-tiba membumbung tinggi, dan ruang di belakangnya terpelintir, membentuk ilusi besar. Sekilas, ilusi itu tampak seperti harimau gunung yang agung, tetapi setelah diamati lebih dekat, ilusi itu seratus kali lebih agung daripada tubuh harimau biasa. Ilusi itu memiliki sembilan ekor panjang seperti cambuk yang tampaknya mampu merobek langit. Dewa Yao Luwu adalah salah satu dari sembilan divisi Direktorat Astronomi, Dewa Yao Primordial dengan reputasi termasyur yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Saat ilusi itu melayang di udara, seluruh pegunungan tanpa batas bergetar di bawah auman harimau. Tekanan yang mengerikan tampaknya membelah pegunungan. Jika kita tidak datang sekarang, semuanya akan terlambat. Suara teredam yang sepertinya mengandung suara gemerincing prajurit berbaju besi dapat terdengar. Menoleh ke sumber suara, orang dapat melihat bahwa pria paru baya berambut putih dan bertubuh merah itu telah melengkungkan punggungnya dan melesat maju seperti sambaran petir. Di belakangnya, sebuah gambaran ilusi muncul. Ia adalah seekor kerabuas, seluruh tubuhnya semerah cinabar. Hanya bulu putihnya yang mencuat seperti bulu landak. Kerabuas itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan suara serangan dapat terdengar hingga seratus li di sekitarnya. Raungannya seolah-olah dapat menyebabkan semua prajurit lapis baja di dunia bangkit dan pertempuran besar pun terjadi. Dewa Yao Purba, Suyan. Saat Suyan muncul, ia berdiri sejajar dengan luwu, dan kemudian energi aneh membubung tinggi dan berdiri bahu-membahu dengan keduanya. Situasinya makin memburuk. Suaranya dingin, seperti air hitam di dunia bawah utara, tetapi juga seperti mata air kuning di dunia bawah. Saat berbicara, kegelapan pekat mulai menyebar. Di salah satu dari tujuh puncak, sang sesepu dengan mata terpejam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melayang ke udara. Di belakangnya, jurang yang gelap gulita muncul, dan seekor ular raksasa menjulurkan kepalanya dari kegelapan. Ular itu berwajah manusia tetapi bertubuh ular, dan matanya tertutup seolah-olah buta. Binatang Yao Purba lahir di jurang tanpa matahari. Mereka lahir dengan sepasang mata dewa yang gelap dan terang. Mata ular berwajah manusia itu tertutup, dan gelap gulita. Dimanapun ia berada, hamparan kegelapan yang luas tampak menggeliat. Kegelapan yang pekat ini murni dan pekat. Jika ular itu tidak membuka matanya, ia akan selamanya diselimuti kegelapan, tidak dapat melihat cahaya. Dewa Yao Purba, Naga Obor Lu Wu, Zhu Yan, dan Naga Obor, tiga dewa Yao yang datang kemudian melepaskan kekuatan asal mereka. Seperti tiga gunung besar, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, mereka menyerang Jiuying dan yang lainnya dengan kekuatan yang mengerikan. Huff! Jiuying mengerutu dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu temukan? Saat dia berbicara, sungai surgawi menggantung terbalik di belakangnya. Kedalamannya lebih dari seribu zang, dan ombaknya menderu. Jelas itu adalah sungai yang deras, tetapi memancarkan aura ganas yang tak terbatas. Tidak perlu diperkenalkan lagi, siapapun yang merasakan aura sungai yang mengerikan akan tahu bahwa itu adalah air yang menakutkan. Di air yang menakutkan ini, seekor setan berkepala sembilan keluar dari air, menyemburkan api dan air dari mulutnya. Airnya beracun, apinya beracun, dan menyentuhnya bisa membunuh. Tangisan bayi mengiringi gemericik air yang mengerikan. Raungan setan berkepala sembilan memenuhi dunia. Dewa Yao Purba, Jiuying. Kiongki dan Huasi juga merasakan tekanan itu. Dua hantu besar muncul di belakang mereka. Yang satu adalah naga hitam dan putih yang melingkari satu sama lain. Hitam adalah jahat, dan putih adalah baik. Di depan ada setan bersayap yang tampak seperti harimau tetapi menyerupai banteng. Setan itu menggerogoti otak naga putih dan memakan darah naga hitam. Ia memakan kejahatan dan memakan kebaikan, makhluk dunia yang ganas. Dewa Yao Purba, Kiongki. Yang satunya lagi adalah seekor ular dengan wajah dan tubuh manusia. Ia memiliki dua sayap di punggungnya. Satu telapak tangannya adalah air bah, dan yang lainnya adalah es. Suaranya seperti omelan seorang wanita, memanggil air bah untuk turun dari surga. Dewa Yao Purba, Huasi. Di gunung berkabut, kekuatan enam dewa Yao saling bertabrakan, dan langit seakan runtuh. 1348. Enam dewa Yao melepaskan energi sumber mereka dan bertabrakan di puncak gunung berkabut, meledak dengan momentum yang menghancurkan surga. Seluruh pegunungan berkabut yang membentang ratusan ribu li bergetar, batu-batu besar berjatuhan seolah mencoba keluar dari tempat berbahaya ini. Dari luar pegunungan berkabut, kabut yang selalu suram yang tampak seperti bayangan matahari pagi itu bergoyang-goyang dan menggeliat. Pada saat yang sama, lautan naik dan bergolak, memperlihatkan daratan di dasar laut dan menenggelamkan pulau itu. Teror semacam ini hanyalah pertama kalinya enam dewa Yao menyelidiki puncak gunung berkabut. Kekuatan mereka saling bertabrakan, dan kenam kekuatan besar itu terkunci dalam kebuntuan di langit, naik turun. Beberapa menekan yang lain, beberapa lebih kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki keunggulan absolut, dan itu sudah cukup untuk menekan yang lain. Kesenjangan antara enam dewa Yao hampir tidak dapat diabaikan. Bahkan yang paling lemah pun dapat bertahan dari serangan berkekuatan penuh dari yang terkuat dan lolos tanpa cedera. Lupakan! Dewa Iblis Jiuying adalah orang pertama yang menarik kembali kekuatannya dan membubarkan bayangan-bayangannya. Di antara para dewa iblis, dia adalah salah satu yang terkuat. Dia mundur dengan sangat anggun. Tepat saat dia selesai berbicara, kekuatan dewa iblis Jiuying surut seperti air pasang. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, hasilnya akan seperti ini. Senyum muncul di wajah tegas Luwu saat dia menjadi orang kedua yang menarik energinya. Kiongki, Huase, Thor Dragon, dan Zuyian menyusul. Empat dewa Yao lainnya menyusul, dan puncak gunung berkabut kembali damai. Ketika debu mulai meredah dan semua orang menoleh ke belakang, Misty Mountain tidak lagi seperti sebelumnya. Selain tujuh puncak di titik tertinggi pegunungan, yang dilindungi oleh enam dewa iblis besar karena berada di pusat konfrontasi, sisa pegunungan berada dalam keadaan sunyi. Tidak mungkin untuk mengatakan seperti apa dulunya. Air terjun telah menjadi sungai, puncak gunung telah menjadi lembah, hutan telah menjadi rawa. Tujuh puncak itu tampak semakin mengjulang tinggi, dan enam dewa Yao yang berdiri di puncak tampak semakin terlihat seperti orang dari dunia lain. Apakah kalian semua merasakannya? Jiu Ying bertanya. Setelah penyelidikannya sebelumnya, dia tidak lagi memiliki niat untuk menekan dewa Yao lainnya. Sudah ku bilang, ada yang salah. Luwu menggoyang-goyangkan kulit harimaunya, seolah-olah ingin menyingkirkan debu dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Ia mengerutkan kening dan berkata, akhir-akhir ini, aku sering mendengar suara genderang perang dan teriakan prajurit surgawi. Ketika aku memejamkan mata, sepertinya aku dapat melihat jutaan prajurit surgawi berkumpul, menunggu perintah untuk membersihkan dunia. Luwu, Kiongki bertanya dengan heran, Dewa Iblis Purba Luwu awalnya adalah penguasa sembilan divisi surga, dan jutaan prajurit surgawi berada di bawah kendalinya. Apakah Anda dipengaruhi oleh kehendak Dewa Iblis? Tidak. Luwu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan percaya diri, pasti itu adalah prajurit surgawi yang bangkit kembali, yang menggugah pikiran Dewa Yau Purba Luwu, sehingga mengakibatkan reaksi ini. Dia mengangkat kepalanya, pandangannya seolah mampu menembus penghalang lembah matahari terbit di timur dan melihat dunia luar. Dia bergumam, di luar, seseorang sedang menabuh genderang dan mengumpulkan pasukan. Mereka memanggil sembilan divisi. Bagaimana ini mungkin? Huasi berteriak kaget. Untungnya, dia masih ingat untuk menggunakan roh primordialnya untuk menggetarkan kilangit dan bumi alih-alih berbicara langsung. Kalau tidak, gunung berkabut yang hampir hancur itu akan tersapu lagi. Untuk mengumpulkan sembilan divisi, bagaimana mungkin tanpamu, Luwu? Mungkinkah sekte karakteristik Dharma? Pada titik ini, suara Huasi tiba-tiba berhenti, seolah-olah kata-katanya telah menyinggung sesuatu yang tabu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak mungkin. Dalam bagan bintang siklus surgawi, jika karakteristik Dharma atas tidak mati, karakteristik Dharma atas tidak akan lahir. Kamu, Luwu, masih hidup? Bagaimana mungkin ada orang di sekte yang mewarisi karakteristik Dharma Luwu? Itu belum tentu benar. Jiuying berkata dengan dingin, jika karakteristik Dharma atas tidak mati, karakteristik Dharma atas tidak akan lahir. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih hidup? Kita sekarang adalah Dewa Iblis. Kita adalah Iblis. Bagi peta bintang siklus surgawi, apakah kita hidup atau mati? Kita hanya bisa mengetahuinya dengan menanyakannya. Tetapi, Huasi ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi ucapannya dipotong oleh suara dingin dan serak milik Naga Obor. Suara Naga Obor bergema di gunung berkabut. Kabut yang awalnya samar-samar tampak semakin tebal, dan ada hawa dingin yang meresap ke tulang-tulang. Tidak ada tapi-tapian. Generasi baru karakteristik Dharma atas mungkin sudah mulai diwariskan. Bagi bagan bintang siklus surgawi, kita semua sudah mati. Perkataan Thor Dragon membuat ekspresi Jiu Ying dan yang lainnya berubah. Bahkan Demon God Jiu Ying hanya bisa membuat kesimpulan, tetapi Thor Dragon benar-benar yakin. Naga Obor, bagaimana kau tahu? Tanya segerombolan Dewa Iblis serentak. Karena Naga Obor telah berbicara, tentu saja dia tidak berniat menyembunyikannya. Dia berkata perlahan, lebih dari seribu tahun yang lalu, mataku memberitahuku bahwa ada Naga Obor kedua di dunia ini. Petik 2 petik 2 Semua orang terdiam. Mereka semua adalah orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma di masa lalu, dan sekarang, mereka semua adalah Dewa Iblis. Tentu saja, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kata-kata Naga Obor. Mata Naga Obor adalah bagian yang paling menakutkan dari tubuh karakteristik dharmanya, dan disanalah kekuatan supernaturalnya berada. Wajar baginya untuk merasakannya. Kalau begitu, Dewa Iblis Jiu Ying menghela napas panjang. Kita benar-benar mati. Dalam suaranya, ada rasa kehilangan, ketidakberdayaan, dan kelegaan. Ada kerumitan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Hahaha, Jiu Ying, kau benar-benar tidak bisa melupakannya. Kita sudah lama menjadi Iblis, Dewa Iblis. Kiong Ki tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Anehnya, Dewa Iblis Jiu Ying tidak melotot padanya, seolah-olah diam-diam menyetujui kata-katanya. Setelah beberapa saat, Dewa Iblis Jiu Ying menghela napas dan berkata, kau benar. Situasinya memang tidak benar. Jika kita tidak bertindak sekarang, aku khawatir semuanya akan terlambat. Hem, Jiu Ying, apa yang kamu temukan? Suara Zhu Yan terdengar samar. Saat berbicara, ia menggerakkan otot dan tulangnya, suara logam meledak dari persendiannya. Kata-katanya bergetar di udara, berubah menjadi suara pembunuhan. Zhu Yan muncul, Perang Dunia. Santo Agung Zhu Yan dari sekte karakteristik Dharma kuno kini sangat dekat dengan Dewa Iblis Zhu Yan yang telah mengobarkan peperangan di zaman purba. Tujuh hari yang lalu, saya menemukan keberadaan yang kuat di luar pulau Suansin. Dewa Iblis Jiu Ying terdiam sejenak, ekspresinya tiba-tiba serius. Ia lalu berkata, Orang luar. Hahaha, jadi ada junior baru dari sekte karakteristik Dharma yang datang. Hebat, patung Dewa Iblis baru telah ditemukan. Kiong Ki tertawa dengan angkuh. Setelah selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres dan berhenti. Dari Dewa Iblis Jiu Ying hingga Zhu Yan, ada kesungguhan yang tak terlukiskan di wajah mereka, seolah-olah awan gelap berkumpul. Setelah beberapa saat terkejut, Kiong Ki akhirnya bereaksi. Tunggu, kamu bilang makhluk yang kuat. Ya, Dewa Iblis Jiu Ying tidak mengejeknya kali ini. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Saat itu, aku sedang bermain dengan lelaki tua Suansin. Tiba-tiba, aku merasakan keberadaan yang kuat, tetapi aku tidak dapat mendeteksi aura apapun. Kekuatan semacam itu sangat dahsyat. Seolah-olah aku harus menundukkan kepalaku di hadapan Kaisar Dunia. Saya mencoba beberapa metode, tetapi saya tidak dapat mendeteksi lokasi spesifik keberadaan itu. Saat itu, itu hanya avatar, dan metode saya terbatas. Pada akhirnya, saya menemukan alasan dan pergi dengan marah. Ketakutan yang mendalam dalam ekspresi Dewa Iblis Jiu Ying tidak salah lagi. Jika Zhang Fan hadir, dia pasti akan menertawakan dirinya sendiri. jarang baginya untuk salah menilai orang suci agung dari sekte karakteristik Dharma Kuno. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Dewa Iblis Jiu Ying telah berpura-pura marah dan mencari alasan untuk pergi. Maksudmu? Di antara mereka berenam, Dewa Iblis Zulong, yang paling bijaksana, kini mengerutkan kening. Matanya yang cekung seperti dua jurang tak berdasar. Jiu Ying, kau tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Entah kekuatannya jauh melebihi milikmu, atau kehendak ilahinya adalah yang terbaik di alam semesta, yang benar-benar menekanmu. Apapun itu, karena sudah sampai pada titik ini, kamu seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Namun, kamu dapat merasakannya. Itu hanya bisa berarti. Sebelum Zulong sempat menyelesaikan analisisnya, Dewa Iblis Jiu Ying menganggup dan menjawab, ini adalah reaksi wujud Dharma. Setelah puluhan ribu tahun, sekte karakteristik Dharma kita akhirnya menghasilkan ahli yang tiada taraf. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, seorang pakar yang tak tertandingi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kita di masa lalu, atau bahkan melampaui kita. Lagipula, dia sudah berada di lembah matahari terbit timur. Siapa tahu kapan dia akan muncul di hadapan kita. Masalah pendirian kembali pengadilan surgawi tidak bisa ditunda. Hanya dengan begitu kita bisa memperoleh kekuatan sejati Dewa Iblis Jiu Ying dan sepenuhnya melampaui kita saat kita masih dalam wujud manusia. Dengan begitu, kita tidak perlu takut lagi pada apapun. Jika saat itu tiba, bukankah kita akan bisa berbuat sesuka hati kita di dunia yang luas ini? Perkataan Dewa Iblis Jiu Ying sangat berdampak dan menular. Masalahnya, saat ini, hanya ada enam Dewa Iblis di gunung berkabut. Bagaimana mereka bisa terpengaruh hanya dengan kata-kata? Di antara para Dewa Iblis, Zhu Yan tertawa terbahak-bahak. Jiu Ying, kau benar. Masalahnya adalah... Senyum Zhu Yan memudar. Matanya merah saat dia menyapu pandangannya kelima Dewa Iblis lainnya. Dia berteriak, siapa yang akan menjadi Iblis Jiu Ying? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Kata-katanya adalah inti masalahnya. Masalah Dewa Iblis Jiu Ying telah berlangsung di lembah matahari terbit timur selama bertahun-tahun. Hanya mereka berenam yang masih berdiri. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Namun siapakah yang bersedia tunduk pada Iblis Jiu Ying? Siapa yang tidak ingin menjadi tak terkalahkan di dunia ini? Siapa yang tidak ingin hidupnya berada di tangan orang lain? Setelah keheningan yang lama, suasana menjadi kaku seperti baja, siap meledak kapan saja dan menghancurkan seluruh pegunungan berkabut. Tiba-tiba, terdengar suara lembut. Saudara-saudara, bukankah terlalu dini bagi kita untuk bertengkar mengenai hal ini? Seseorang belum ada di sini. Orang yang berbicara adalah Hua Xi. Begitu dia selesai berbicara, matanya menoleh dan melirik satu-satunya puncak pegunungan berkabut yang kosong. Hanya satu dari tujuh puncak yang tersisa. Mengikuti pandangannya, kenam Dewa Iblis memusatkan perhatian mereka pada titik yang sama. Kun Peng. Jiu Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir dia tidak akan bisa datang. Aku tidak percaya kalau kau belum menerima kabar tentangnya. Dia bukan lagi Dewa Iblis, tapi kun pengagum dari sekte karakteristik Dharma. Mengapa dia mesti ikut campur dalam urusan kami para Dewa Iblis? Saat dia mengatakan ini, ada keanehan yang tak terlukiskan dalam ekspresi Jiu Ying. Dia tampak iri dan meremehkan. Jangan buang waktu lagi. Panggil Istana Batu Dewa dan Dewa Iblis. Setelah itu, kita bisa bahas sisanya. Jiu Ying menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat kedua tangannya ke dada dan perlahan-lahan menekannya ke bawah. Saat ia bergerak, seluruh pegunungan berkabut bergetar hebat. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang seolah-olah tanahnya amblas. Dia menekan kedua tangannya ke bawah lalu perlahan mengangkatnya ke atas. Pegunungan misti bergemuruh seperti gunung yang sedang mengerang, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari gunung. Pada saat ini, gerakan Jiu Ying tiba-tiba terhenti. Enam Dewa Iblis melihat ke arah yang sama. Kemudian, suara tsunami memenuhi langit. Kunpeng! Kamu tetap datang! Mata Jiu Ying berbinar saat dia menggertakkan giginya. Saat Kunpeng tiba, tujuh Dewa Iblis berkumpul di puncak pegunungan berkabut. 1349 Di puncak gunung berkabut, tujuh Iblis Abadi berkumpul. Jika hal ini terjadi beberapa bulan yang lalu, dengan kedatangan Kunpeng, tujuh Iblis Abadi akan membangun kembali pengadilan surgawi dan bertarung memperebutkan posisi Kaisar Iblis. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya kini berbeda. Jiu Ying dan yang lainnya sudah memahami inti dari situasi tersebut dari pesan Kunpeng. Sekarang setelah mereka merasakan aura yang luar biasa di langit, mereka semakin yakin akan hal itu. Kunpeng tidak lagi sama dengan Iblis Abadi. Jiu Ying, berhenti. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergulung-gulung seakan ingin meratakan seluruh pegunungan berkabut. Dewa Iblis Abadi, Jiu Ying, berdiri di puncak, tak tergerak. Senyum dingin muncul di bibirnya. Tahukah kamu siapa kamu? Tahukah Anda apa yang sedang Anda lakukan? Seolah-olah gelombang besar telah muncul dari dasar laut yang paling dalam, dan suara daratan yang tenggelam semakin dekat. Garis air di langit, seperti gelombang yang menumpuk dan melewati ngarai, berguling, dan akhirnya naik ke langit ke sembilan. Di tengahnya, sebuah tubuh besar berjuang melawan ombak. Sulit untuk mengatakan apakah tubuh itu meminjam air atau air meminjam kekuatan tubuh. Siapakah aku? Senyum dingin Jiu Ying semakin dalam. Telapak tangannya, yang sudah terangkat ke dadanya, berhenti sejenak. Kemudian, dia perlahan mengangkatnya seolah-olah dia sedang membawa sesuatu ke sembilan surga. Setan abadi, iblis purba abadi, Jiu Ying. Gemuruh. Bumi bergemuruh dan mengerang. Di antara tujuh puncak, seolah-olah raksasa purba telah terperangkap di bawah tanah. Ia mengerahkan sisa tenaganya dan membuka celah. Retakan yang dalam muncul di depan mata para dewa iblis. Retakan itu terus menyebar dan meluas. Mata Kiongki, Zhu Yan, dan yang lainnya berbinar. Apa yang saya lakukan? Tentu saja. Zhu Yan tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya, seolah-olah ia menggunakan kekuatan ini untuk mengirim sesuatu ke titik tertinggi pengadilan surgawi. Bangun kembali pengadilan surgawi, naikkan dewa iblis, pilih kaisar iblis, dan kembalikan kejayaan pengadilan surgawi dewa iblis purba. Hahaha. Saat dewa iblis Jiu Ying mengabaikan raungan marah dari balik langit dan gemuruh ombak, lolongan panjang itu berubah menjadi tawa gila, dan dari tanah yang retak, kekacauan yang samar dan dalam muncul. Kekacauan itu mengjulang hingga ke puncak tujuh puncak, dan para dewa iblis hanya bisa memandangnya. Seketika aura yang kacau dan tak jelas itu menyatu dan mengembun menjadi istana raksasa di langit di atas gunung berkabut. Istana Batu Tuhan Inilah yang telah dicapai oleh enam dewa peri agung, atau lebih tepatnya, tujuh puluh dua orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, setelah puluhan ribu tahun bekerja keras. Harapan mereka adalah membangun kembali istana surgawi dewa peri dan mengembalikan kejayaan era primordial. Istana Batu Dewa sesuai dengan namanya. Dari sudut pandang manapun, orang dapat melihat bahwa istana itu terbuat dari batu kasar. Istana itu sederhana dan sunyi, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu, dari zaman purba hingga awal dunia. Istana itu telah menyeberangi sungai waktu dan muncul di hadapan sekelompok dewa iblis. Tidak ada balok yang dicat atau rangka yang diukir. Tidak ada emas dan giyok yang berkilauan, dan tidak ada suara alam. Bagaimana mungkin bisa bernyanyi dan menari untuk merayakan perdamaian? Yang ada hanyalah kesederhanaan dan kegelapan yang tak terlukiskan. Itulah kesungguhan dan kesungguhan paling orisinal di dunia, dan itu menunjuk ke inti dunia. Siapapun yang menghadapi istana Batu Dewa, apapun yang mereka pikirkan, hanya dapat mengakui bahwa ini adalah kekuatan sejati, esensi sejati dunia. Semua kemakmuran hanyalah ilusi, dan hanya keberadaan yang mengejutkan seperti itu yang dapat bertahan selamanya. Kun Peng Dewa Iblis Jiuying meletakkan tangannya yang terangkat dan meletakkannya di belakang punggungnya. Ia menatap langit dan berkata dengan bangga, Aku berhasil. Apa yang bisa kau lakukan? Kun Peng, ini adalah kerja keras kita selama ratusan ribu tahun. Kau berperan di dalamnya. Apakah kau bertanya kepada kami apakah kau ingin menghentikannya? Jiuying berkata dengan suara rendah. Dia menatap istana Batu Dewa dengan tatapan mabuk di matanya, seolah-olah dia sedang melihat pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dia tidak berbohong. Setiap kultifator dengan sedikit kultifasi yang berdiri di luar istana Batu Dewa akan dapat merasakan kekuatan 72 surga. Ada 65 ora yang terkondensasi di dalamnya, seolah-olah ada 65 ahli yang tak tertandingi di dalamnya. 5 dari 60, hanya kurang 7 dari 72 iblis duniawi. Anda. Pada akhirnya, kamu tetap melakukannya. Gelombang yang mengamuk di langit tiba-tiba berhenti, dan gelombang besar yang tampaknya ingin mengubah seluruh dunia menjadi badan air juga menghilang. Cahaya keemasan menembusnya, dan dalam sekejap, ia naik ke sembilan langit, dan dalam sekejap, teriakan elang menembus langit. Sang Peng besar terbang mengikuti angin, membubung sejauh 90 ribu li. Ketika angin berhenti, ia masih dapat menyapu air laut luas. Pada saat ini, Grid Peng diselimuti cahaya kemasan, dan dapat menempuh jarak 10 ribu li dalam sekejap. Itu adalah Golden Wingate Grid Peng, yang telah menyapu ombak dan tampaknya menenggelamkan dunia adalah Kun Raksasa di laut. Ketika keduanya bersatu, maka jadilah iblis abadi primordial, Kun Peng. Kun Peng memiliki dua wujud, dan keduanya adalah iblis purba yang kuat. Memperoleh satu wujud akan memungkinkan seseorang menempati tempat di asap suar purba. Hanya ketika Kun Peng memiliki keduanya, ia dapat menjadi iblis abadi sejati, dan salah satu eksistensi yang lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang setiap kultifator dengan sedikit pemahaman tentang mitos primordial akan tahu, tetapi ini mengejutkan enam dewa iblis, termasuk Ji Uying. Melihat Kun Peng, mata dewa iblis Lu Wu berkilat serius. Peng besar bersayap emas. Kun Peng benar-benar menarik kembali Dharma Peng Agung bersayap emas dan kembali ke tubuh sejati Kun Peng. Kapan ini terjadi? Dia bukan satu-satunya yang kebingungan. Ji Uying, Zhu Yan, Thor Dragon, Qiong Qi, dan Hua Xi semuanya juga kebingungan. Yang lain tidak tahu tentang Raja Peng Agung, tapi bagaimana mungkin Ji Uying dan yang lain, yang juga termasuk dalam jajaran dewa iblis purba, tidak mengetahuinya. Sebelum mereka memasuki Lembah Matahari Terbit Cakrawala Timur, otak 72 orang bijak agung sekte karakteristik Dharma, Baize, telah secara diam-diam mengatur agar Kun Peng meninggalkan Avatar Dharma Peng Agung bersayap emas untuk bersembunyi di antara para Raja Iblis. Ini seharusnya menjadi jalan keluar, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa Lembah Matahari Terbit di Cakrawala Timur begitu istimewa. Begitu seseorang masuk, bahkan hubungan antara karakteristik Dharma akan terputus. Avatar Dharma Kun Peng telah terbelah menjadi dua, dan tidak dapat lagi mengendalikan Raja Peng Agung di luar, juga tidak dapat mengirim pesan apapun. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Kelompok Dewa Iblis, yang mengira Avatar Dharma Peng bersayap emas tidak akan pernah kembali, pasti terkejut ketika mereka melihat Peng bersayap emas terbang ke sembilan surga. Burung Peng besar bersayap emas dapat menempuh jarak puluhan ribu mil hanya dengan satu pikiran. Dalam sekejap mata, di satu-satunya puncak kosong dari tujuh puncak gunung berkabut, seorang lelaki tua perkasa mengenakan jubah emas dengan pola air muncul. Jubah emas lelaki tua itu tampaknya dapat mendengar deru angin. Awan dan bayangan tampak melintas di depan matanya, dan samar-samar ia dapat melihat burung Peng bersayap emas sedang bertarung di langit. Pola air di atasnya samar-samar membentuk Kun Peng Raksasa, mengintai di kedalaman laut. Ketika terbalik dan mendarat, ia menciptakan gelombang besar. Ini adalah petapa Agung Kun Peng dari sekte karakteristik Dharma Kuno, bukan Kun Peng Abadi Iblis, ataupun Raja Iblis Agung Peng. Kun Peng Anda Ketika Jiu Ying dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak dapat mengaitkannya dengan Kun Peng Abadi Iblis yang telah mereka lihat selama puluhan ribu tahun. Waktu seakan mengalir kembali ke zaman kuno, ketika 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma berjalan di dunia, minum dan mengobrol dengan riang. Rasanya seperti ketika Zhang Fan melihat grit sage Kun Peng sekarang, dia tidak dapat melihatnya sebagai orang yang sama dengan lelaki tua di dalam toples. Anda Sang bijak agung Kun Peng mengangkat kepalanya dan menatap istana batu suci di langit dengan ekspresi yang rumit. Ia berkata dengan sedih, Apakah kau masih ingat siapa dirimu? Kata-katanya bagaikan menuangkan baskom berisi air mendidih ke dalam panci berisi minyak mendidih. Semua kelengahan pada ke-6 Dewa Iblis itu sirna. Semua nostalgia menjadi ilusi. Hanya kekuatan ke-6 Dewa Iblis yang terkondensasi bersama melalui istana batu dewa di langit yang samar-samar tersisa. Siapa kamu? Kami adalah Dewa Iblis, Iblis, Monster, tetapi kami bukan manusia. Kami bukan orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Api muncul di sekitar Kiongki. Itu bukan dari hatinya, tetapi dari amarahnya. Pada saat ini, dia menatap Sang Mahabijak Kunpeng dengan mata merah menyala, seolah-olah matanya dapat meledak kapan saja dan berubah menjadi api yang dapat menghancurkan dunia. Jelas, kondisi Gritsage Kunpeng saat ini telah sangat memprovokasi Kiongki. Dia bukan lagi seorang Sein di dunia, tetapi seorang Demon Immortal. Kunpeng. Jiu Ying tiba-tiba melangkah maju dan tiba di tepi puncak gunung. Angin berhembus dan jubahnya berkibar, seolah-olah dia bisa jatuh dari tebing kapan saja atau berubah menjadi angin. Suaranya yang dalam terdengar berbobot karena meredam angin menderu yang memenuhi langit. Jika kau bisa mempertahankan penampilan ini selamanya, seperti kami puluhan ribu tahun yang lalu, seorang suci di dunia fana dan bukan Dewa Iblis yang bereinkarnasi, kami akan mendengarkanmu. Apa salahnya? Mengabaikan tatapan terkejut dari para Dewa Iblis lainnya, Jiu Ying melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Kunpeng. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Berapa lama kau bisa mempertahankan penampilan seperti ini? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengayunkan lengannya sambil melambaikan Ki Iblis dan menerkam Kunpeng. Ki Iblis berisi tangisan ribuan bayi dan kekuatan air beracun. Itu seperti naga hijau tua yang ingin menelan Kunpeng utuh. Serangan Ki Iblis seperti itu tentu saja tidak dapat melukai Gritsage Kunpeng. Namun, raut wajahnya tampak tidak berdaya. Dia berdiri diam dan membiarkan Ki Iblis menerkamnya. Pada saat ini, Kunpeng dan lima Dewa Iblis lainnya memahami alasan tindakan Jiu Ying. Ledakan Demon Ki meledak dan tiba-tiba menghilang, mewarnai puncak gunung di bawah kaki Kunpeng menjadi hijau tua. Dengan suara mendesis, sepertinya puncak gunung itu sedang terkikis oleh Demon Ki yang beracun. Tak seorang pun memperhatikan hal ini. Mata semua orang tertuju pada Kunpeng, lalu mereka semua tiba-tiba tersadar. Di bawah rangsangan Ki Iblis Jiu Ying, sejumlah besar Ki Iblis juga muncul dari tubuh Kunpeng Gritsage. Seperti binatang iblis yang menjaga wilayahnya, ia mengusir semua Ki Iblis asing. Dalam sekejap, mata semua Dewa Iblis, termasuk Kunpeng Gritsage, terfokus pada Ki Iblisnya. Gumpalan Ki Iblis muncul, dan seiring berjalannya waktu, jumlahnya bertambah sedikit demi sedikit, seolah-olah ada batasan yang kehilangan kekuatannya dan segelnya perlahan-lahan rusak. Suatu hari, kau, Jiu Ying melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Kunpeng Gritsage. Ia berkata dengan dingin, kau akan tetap menjadi Demon Immortal. Mungkin hari ini, mungkin besok. Pada akhirnya, kau tidak akan bisa melarikan diri. Ya, pada akhirnya aku tidak bisa melarikan diri. Sang bijak agung Kunpeng tertawa getir. Ia tidak menghindari Ki Iblis, jadi ia tidak berniat menyembunyikannya. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari Dewa Iblis lainnya. Lalu apakah kamu masih ingin menghentikan kami? Jiu Ying menatap Kunpeng Gritsage dan mengucapkan kata demi kata, bergabunglah dengan kami. Sang bijak agung Kunpeng tampaknya tidak mendengar ini. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan ada semacam cahaya di matanya, seperti lilin. Semakin lama ia menyala, semakin terang jadinya. Tetapi, setidaknya saat ini, aku masih manusia, masih seorang suci. 1350 Orang suci fana, kedengarannya sudah lama sekali. Dewa Iblis Jiu Ying mencibir dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Dewa Iblis lainnya juga sama. Perkataan Kunpeng Gritsage telah memperjelas posisinya. Bagaimana mungkin seorang Mortal Sein bisa berdiam diri dan melihat pengadilan surgawi membangun kembali Demon Immortal? Pembangunan kembali pengadilan surgawi para Iblis abadi berarti status manusia sebagai anak-anak kesayangan era baru akan ditantang. Sebagai seorang suci fana, Kunpeng Agung Sage tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Pertarungan tak terelakkan. Seluruh gunung berkabut terdiam di bawah atmosfer yang tiba-tiba menindas. Angin juga berhenti menderu, tidak berani mengganggu enam Dewa Iblis dan satu orang suci yang menempati puncak masing-masing. Katakan padaku, Kunpeng, apa yang terjadi padamu? Pada saat permusuhan ini, Su, yang diam di antara enam Dewa Iblis, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kunpeng Gritsage dengan matanya yang kosong, seolah-olah dia sedang memandangnya. Kunpeng Gritsage datang untuk menghadapi ke enam Dewa Iblis. Hasilnya jelas. Bahkan dalam pertarungan satu lawan satu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawan salah satu dari mereka, apalagi enam. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Kunpeng Gritsage datang tanpa ragu-ragu, dia tidak berniat bertarung sampai mati dengan enam Demon Immortal. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Zhu Yan bertanya balik. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia tidak mempercayainya. Raja Rok sudah meninggal. Kunpeng Gritsage tidak menjawab pertanyaan itu, namun ekspresi para Demon Immortal lainnya berubah. Bagaimana dia meninggal? Bagaimana situasi di luar? Para Iblis abadi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana Raja Rok meninggal bukanlah inti persoalannya. Situasi di luarlah yang sebenarnya mereka khawatirkan. Setelah meninggalkan dunia selama puluhan ribu tahun, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan situasi di luar. Roh Yuan bentuk Dharma terbakar dan berubah menjadi kekuatan sumber bentuk Dharma yang paling murni. Perkataan Kunpeng Gritsage mengejutkan para Demon Immortal lainnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka semua adalah pahlawan dari sekte bentuk Dharma. Mereka secara alami tahu apa itu Roh Yuan bentuk Dharma. Ini adalah pembakaran roh primordial seseorang untuk menyalakan kekuatan wujud Dharma. Pada akhirnya, inti sari tubuh seseorang akan terbakar seluruhnya, dan dalam waktu singkat, ia akan meledak dengan kecemerlangan tak terbatas. Hanya kultifator sekte karakteristik Dharma pada tahap pembentukan jiwa ke atas yang dapat menggunakan teknik tersebut. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kendali yang cukup atas kekuatan Dharma mereka untuk dapat mencapai yang ekstrim dan membakar sumber kekuatan Dharma yang paling murni. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma di masa lalu tentu saja tidak memiliki masalah dalam melakukan hal ini, tetapi para Dewa Iblis masa kini tidak dapat lagi melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang tanpa berubah menjadi Dewa Iblis? Rok bersayap emas juga merupakan Dewa Peri primordial. Suara seorang wanita terdengar, dan suaranya sangat tajam. Itu adalah Dewa Iblis yang telah berubah menjadi seekor ular. Kunpeng Gritsage mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Dia pasti sudah bertemu seseorang. Apa? Dewa Iblis Jiuying mengerutkan kening dan berkata dengan serius, apakah itu berarti kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar? Kau benar-benar tidak menerima ingatan Raja Rok. Kunpeng Gritsage menarik nafas dalam-dalam, seolah berusaha menekan keterkejutan di hatinya. Ia mengangguk dan berkata, Benar sekali. Yang muncul hanyalah kekuatan Dharma paling dasar dari Golden Winget Rok. Tidak ada yang lain. Bakar tubuhnya? Bakar tubuhku, sucikan kebencian dan dendam. Saat api padam, tubuhku akan seperti kaca berwarna, bening luar dalam. Tiba-tiba, Sang Bijak Agung Kunpeng melantunkan mantra, dan ada sedikit getaran dalam suaranya. Ketika aku menerima kekuatan Dharma Rok bersayap emas, yang kulihat hanyalah sosok yang diselimuti cahaya kemasan, dengan matahari yang menggantung di belakang kepalanya. Raja Rok sedang bersujud di tanah. Pada saat ini, suara Kunpeng Gritsage tiba-tiba berhenti. Dewa Iblis Jiuying dan lima Dewa Iblis lainnya berseru serempak. Apa? Mustahil. Itu memang mustahil. Raja Rok adalah avatar kekuatan Dharma dari Kunpeng Gritsage, dan mereka adalah satu dan sama. Orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma primordial memiliki status yang membanggakan. Di dunia yang luas ini, siapa yang layak untuk disembahnya? Bila teringat tekat Raja Rok untuk membakar segalanya, dan kenyataan bahwa ia tidak punya keraguan terhadap sekte karakteristik Dharma, maka jelaslah bahwa misinya telah selesai dan ia sangat percaya kepada orang itu. Untuk sesaat, keenam Iblis Abadi itu berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka seperti kembali ke zaman kuno, ketika 72 orang bijak agung bergabung untuk mengaktifkan peta bintang siklus surgawi dan bertarung dengan sengit melawan para kultifator terkuat di dunia. Penyembahan 10.000 Setan Hal ini, ditambah dengan pernyataan sebelumnya dari Dewa Iblis Jiuying tentang kemunculan kultifator tak tertandingi dari sekte karakteristik Dharma di Lembah Matahari Terbit Cakrawala Timur, membuat keenam Dewa Iblis terdiam. Enam orang itu, beserta istana batu ilahi di langit, bagaikan bendera yang awalnya berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup, dan mereka membeku di tempat. Iblis, Kaisar Enam Iblis Abadi mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Mereka saling memandang dengan kaget. Kaisar Iblis, Kaisar Iblis, Kaisar Iblis, bagaimana ini mungkin? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada Iblis Abadi yang lahir di luar 72 orang dari kita? Selain kita, siapa lagi yang punya hak ini? Seolah-olah awan gelap yang telah ditekan hingga ekstrim tiba-tiba meledak dengan gemuruh yang mengguncang bumi, seperti hujan deras. Enam Iblis Abadi tidak berbicara, tetapi kehendak ilahi mereka meledak, terjalin dan meraum di langit, menyebabkan dunia beresonansi. Semua orang, tidak peduli apapun, hanya ada satu alasan bagi Raja Rok untuk melakukan ini. Kekuatan Dharma Kaisar Iblis telah muncul. Selama puluhan ribu tahun, banyak sekali junior dari sekte karakteristik Dharma yang datang ke lembah matahari terbit Cakrawala Timur, tetapi hanya orang ini yang dapat disembak oleh Raja Rok. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Iblis? Semuanya, Sang Bijak Agung Kunpeng menatap ke enam Dewa Iblis itu dengan tulus dan berkata dengan serius, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Tidak terlambat untuk apa? Untuk dibersihkan oleh para junior. Kiong Ki menyela dengan dingin. Meskipun suaranya dingin dan wajahnya tanpa ekspresi, dia memancarkan perasaan kekerasan yang tak terbatas. Pemujaan terhadap Iblis Abadi Jika kita Cukup Sang Bijak Agung Kunpeng baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika ia berteriak enam kali. Tekanan yang luar biasa membuatnya tidak dapat menyelesaikan sisa kalimatnya. Jangan selesaikan sisa kalimatmu. Wajah Jiuying, Sang Iblis Abadi, dipenuhi kegilaan dan kemarahan yang tak berujung. Saat kita masih manusia, kita adalah orang suci. Saat kita masih Iblis, kita adalah Iblis Abadi yang agung. Baik kami manusia maupun setan, kami tidak pernah menyembah siapapun. Baik di masa lalu, maupun di masa depan. Kekuatan Dharma Kaisar Iblis yang mana? Kalau dia benar-benar Kaisar Iblis, biarkan dia menindas kita terlebih dahulu. Kalau tidak, huh. Jiuying mendengus dingin, nada menghina dalam suaranya terdengar jelas. Lima Iblis Abadi lainnya mengangguk, berdiri di sisi yang sama untuk pertama kalinya. Setelah terdiam beberapa saat, Naga Obor menghela nafas dan berkata perlahan, Kunpeng, bahkan jika kita menyembah Kaisar Iblis, bisakah kita kembali ke masa lalu? Bisakah kita lepas dari semua ini? Apa kamu yakin? Sang bijak agung Kunpeng membuka mulutnya namun tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menipu hatinya sendiri, apalagi Iblis Abadi. Jika dia benar, maka dia salah. Sang bijak agung Kunpeng tidak yakin apa konsekuensi dari menyembah para Dewa Abadi. Mungkin skenario terbaik adalah semuanya kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak akan lagi menjadi Dewa Abadi. Mereka akan terbebas dari rasa sakit dan siksaan selama puluhan ribu tahun, dan menjadi manusia lagi, orang suci. Jika tidak, Sang bijak agung Kunpeng tidak berpikir lebih jauh. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Enam peri Abadi adalah individu yang sombong sampai ke tulang. Demi harapan yang tidak pasti, mereka akan bersujud di hadapan seorang junior. Bagaimana mungkin? Aku memang sedang berhayal. Sang maha guru Kunpeng tersenyum getir. Dia mungkin tidak berhayal. Dia hanya berusaha sebaik mungkin, tetapi semua itu tidak penting lagi. Lalu kenapa jika itu adalah kekuatan Dharma Kaisar Iblis? Dewa Daemon Jiuying tiba-tiba menjadi marah. Rambutnya yang hijau gelap mulai menari liar di udara seperti sembilan ular berbisa. Dia sangat kejam. Hari ini, kita akan mendirikan istana batu ilahi sebagai olah ilahi panteon dan memilih Raja Daemon. Kita akan mewarisi kekayaan pengadilan surgawi Daemon dan menghidupkan kembali para Daemon. Kita lihat saja siapa yang akan menyingkirkan siapa. Kunpeng. Suara Jiuying tiba-tiba berubah galak. Tidak peduli apapun, hari ini adalah hari para Dewa Iblis akan dipulihkan dan Kaisar Iblis akan lahir. Ini telah menjadi rencana kita selama puluhan ribu tahun. Jika kau ingin menghentikan kami, hari ini adalah hari kau akan dipulihkan. Belati telah terungkap. Bagaimanapun, posisi mereka tidak dapat diubah. Selama Saga Agung Kunpeng adalah Saga Agung dari sekte karakteristik Dharma dan orang suci umat manusia, dia harus membuat pilihan. Lupakan. Sang bijak Agung Kunpeng menghela napas panjang. Datanglah. Saat dia berbicara, dia meraum dan Sang Raja Wali Agung muncul kembali. Hembusan angin bertiup dan mengirimnya keluar dari istana batu suci, menghadap tujuh puncak berkabut. Kamu masih harus melewati aku. Mati. Yang pertama menyerang bukanlah Jiuying, tetapi Kiongki. Api berkobar di sekelilingnya, dan naga-naga hitam dan putih muncul di belakangnya. Ia melompat ke udara, memperlihatkan wujud aslinya di udara. Ia mengepakkan sayapnya, meninggalkan jejak api di belakangnya saat ia menyerbu ke arah istana batu suci. Ledakan. Dapeng dan Kiongki bertabrakan di udara. Dalam sekejap, cahaya keemasan mengitari api puluhan ribu kali, dan suara tabrakan yang terus-menerus mengguncang istana batu suci di atas. Itu hanya sesaat, tetapi terasa seperti sepuluh ribu tahun. Ketika aliran cahaya emas dan merah terpisah, pemenangnya telah ditentukan. Kiongki jatuh dari langit, menghantam puncak tempat Suyan, Sang Dewa Iblis berdiri. Dengan suara keras, puncak itu runtuh, dan tubuh besar Kiongki tertanam di dalamnya, hampir menembus puncak itu. Ah! Dengan suara gemuruh, api muncul kembali. Kawah di gunung itu tampak berubah menjadi kawah gunung berapi dalam sekejap. Api menyembur keluar, dan bebatuan berubah menjadi magma. Saat Kiongki berjuang keras, seluruh puncak tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri dan pecah menjadi dua. Sang Resi Agung Kunpeng dan Kiongki saling berhadapan. Sage Agung Kunpeng tidak lagi dalam wujud gritrok, tetapi dalam wujud aslinya, Giant Kun. Ia melayang di bawah istana batu suci, dan bayangan besar menyelimuti para iblis abadi dari enam puncak. Pada saat-saat terakhir pertarungan dengan Kiongki, Sang Bijak Agung Kunpeng telah dengan jelas memperlihatkan wujud aslinya, Kun Raksasa, dan menjatuhkan Kiongki dengan satu pukulan. Di bawah, Kiongki dipenuhi luka. Awalnya, darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air mancur, seolah-olah tekanan benturan telah memaksa keluar semua darah di tubuhnya. Namun saat dia terengah-engah, lukanya cepat sembuh dan tertutup. Di langit, separuh tubuh Kun Raksasa hangus menghitam, dan luka-luka terlihat di mana-mana. Ombak biru menyapu tubuhnya seperti gelombang laut, perlahan-lahan mengembalikannya ke keadaan semula. Tidak ada pihak yang memiliki keunggulan mutlak, dan yang memiliki keunggulan adalah Sang Bijak Agung Kunpeng. Kunpeng, ambillah ini. Di tempat gunung itu runtuh, tiba-tiba muncul sosok besar berkepala putih dan bertubuh merah. Hanya dengan mendarat di tanah, tingginya hampir sama dengan puncak gunung. Sang Iblis Abadi Purba, Zuyian. Pada saat yang sama, di luar gunung berkabut, di samping matahari pagi yang abadi, matahari merah baru terbit perlahan. Zhang Fan telah tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.